Luan meninggalkan pulau Half Moon dan sampai ke tempat dia meninggalkan formasi teleportasi ketika dia pertama kali memasuki laut yang jauh. Itu juga tempat dia pertama kali bertemu Duguodong dan tiga lainnya. Di sini dianggap aman, paling-paling, dia akan bertemu dengan binatang aneh kelas 6, yang tidak terlalu menjadi ancaman bagi Luan. Selain itu, Luan tidak memasuki laut dalam, juga tidak tinggal di permukaan. Sebaliknya, dia terbang langsung ke langit. Di bawah langit malam, dia siap beradaptasi dengan kekuatannya saat ini setelah dia beristirahat. Dia harus menguasai setiap kekuatannya setelah terobosannya sehingga dia bisa bertarung sesuai keinginannya. Lebih penting lagi, untuk meningkatkan levelnya, dia juga membuat terobosan di alam Dewa Iblis. Dengan kata lain, dia tidak mengembangkan kekuatannya sekarang, tetapi alam Dewa Iblis. Oleh karena itu, setelah Realm of Demon Gods miliknya meningkat, dia siap untuk mencoba Realm of Demon Gods yang baru. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan memfokuskan pandangannya dan pupil matanya perlahan memerah. Warna merah cerah muncul di pupil matanya. Saat pupil merah muncul, ruang di sekitar Luan bergetar dan kekuatan tak terlihat berdesir. Aura Luan melonjak. Ketika dia berada di tahap awal kelas 6, dia bisa mencapai tahap akhir kelas 6 ketika dia menggunakan alam Dewa Setan. Sekarang, kekuatannya berada di tahap tengah kelas 6. Ditambah dengan Realm of Demon Gods yang lebih kuat. Kekuatannya telah mencapai punca kelas 6, atau bahkan lebih tinggi. Tidak hanya itu, aura pembunuh yang dipancarkan dari Realm of Demon Gods yang dia gunakan setidaknya dua kali lebih kuat dari Realm of Demon Gods sebelumnya. Pembukaan segel kali ini membuatnya merasa segala sesuatu di depannya berbeda. Meski semua yang dilihatnya masih sama seperti sebelumnya, persepsinya jauh lebih jelas dari sebelumnya. Jika sebelumnya hanya persepsi, kali ini seperti domain. Dimanapun aura pembunuh lewat, segala sesuatu tampak ada di ruangnya dan berada di ujung jarinya. Terlebih lagi, Luan merasa aura pembunuhnya sudah tidak terlihat lagi. Itu benar-benar ada. Dia bahkan meragukan perasaan ini. Oleh karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke laut di bawah. Dia memfokuskan pandangannya dan ingin menyerang laut dengan aura pembunuh. Sayangnya, bukan laut yang diserang, melainkan es dan api. Gemuruh. Gelombang besar muncul dari laut karena serangan tersebut. Melihat ini, Luan mengerutkan kening. Mungkinkah dia salah? Luan selalu percaya pada intuisinya. Setelah melangkah lebih jauh, dia merasa bahwa alam dewa iblis tidak sesederhana yang dia kira. Itu hanya akan membuat kekuatan seseorang melonjak dan memiliki niat membunuh. Dia selalu merasa bahwa alam dewa iblis memiliki kegunaan lain. Ada kekuatan yang tidak dapat dia pahami dan gunakan. Namun, karena dia tidak dapat memahaminya sekarang, Luan tidak memaksanya dan menarik tangannya. Sekarang setelah dia berhasil menembus tahap pertengahan peringkat ke-6, dia tidak bisa mengendurkan kultifasinya. Namun, dia tidak mampu bekerja sekeras yang dia lakukan sebulan terakhir. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Keterampilan surgawi satu hukum dan keterampilan kinyuan adalah dua tujuan kultifasi paling penting baginya saat ini, jadi dia tidak bisa menunda sedikitpun. Hal ini terutama berlaku untuk keterampilan surgawi satu hukum. Luan bersiap menghabiskan bulan berikutnya untuk meneliti keberadaan roh untuk melihat apakah dia dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Satu bulan kemudian. Di pulau terpencil, Luan sedang duduk bersila di sebuah gua besar, bercocok tanam. Ekspresinya tenang, tanpa kelainan apapun. Dia benar-benar bermeditasi, seolah dia sedang tidur. Dia seperti patung, tidak bergerak. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama dia duduk di sana. Pada saat ini, dia akhirnya pindah. Dia mengangkat tangannya, telapak tangan saling berhadapan, dan perlahan menyatukannya di depan dadanya. Hanya ketika telapak tangannya berjarak 4 inci barulah dia berhenti. Dan di tengah telapak tangannya, lingkaran cahaya aneh mulai menyebar. Halo ini tidak memiliki warna atau bentuk. Itu hanya bisa dilihat sebagai ruang buram dengan mata telanjang, seperti sejenis gas. Namun, benda ini tidak mengeluarkan kekuatan apapun, dan hanya melayang di telapak tangan. Setelah mempertahankan keadaan ini selama satu dupa penuh, Luan perlahan mengendurkan telapak tangannya, dan saat di telapak tangannya menghilang. Luan menghela nafas pelan dan perlahan membuka matanya. Menatap tangannya, senyum bahagia muncul di wajahnya. Akhirnya, dia mengambil satu langkah maju dalam pencariannya akan roh. Sebelumnya, penelitiannya tentang keahlian surgawi satu hukum telah membuat api suci empirean menjadi lebih ilusi, es dalam menjadi lebih hitam, dan ki ilahi menjadi lebih berwarna, namun ia berhenti di situ. Selama satu bulan ini, dia telah mengubah metode kultivasinya. Sebaliknya, ia berulang kali melepaskan ketiga jenis energi tersebut, mencoba menemukan kesamaan antara ketiga jenis energi tersebut. Orang dalam kabut hitam pernah mengatakan bahwa api suci empirean adalah benda yang yang ekstrim, es dalam adalah benda yin yang ekstrim, dan ki ilahi juga merupakan kekuatan yang ekstrim. Dia memiliki tiga zat utama, yang menghemat banyak waktu untuk pemurnian. Jika roh benar-benar ada, ketiga zat tersebut pasti mempunyai kesamaan. Dan tiga hari yang lalu, dia akhirnya menyadari jejaknya. Zat ini tidak memiliki bentuk untuk dibicarakan, dan tidak ada cara untuk ngelacaknya. Bahkan Luan ragu apakah dia salah merasakan. Namun, dia tidak menyerah dan terus mencari ke arah ini. Selama tiga hari, ia terus berusaha menyentuh dan mengontrol zat tersebut, dan akhirnya berhasil. Dia telah berhasil mengekstraksi zat ini dari ketiga zat utama secara bersamaan. Penemuan ini cukup membuat Luan gembira, dan dia memang sangat bahagia. Namun, dia tidak merayakannya karena dia tahu ini masih jauh dari cukup. Zat ilusi ini diekstraksi dari tiga atribut tertinggi, dan bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan ujung jarinya. Terlebih lagi, zat ini tentu saja tidak memiliki kekuatan menyerang, dan mungkin masih jauh dari roh yang sebenarnya. Bagaimana mengendalikan roh secara langsung, dan bagaimana roh menghasilkan kekuatan ofensif, atau berubah menjadi zat lain, ini semua adalah hal yang harus terus dieksplorasi oleh Luan. Jika dia berpuas diri karena ini hanyalah awal dari penemuannya, hal itu tidak akan ada gunanya baginya di masa depan. Selain mengembangkan keterampilan surgawi satu hukum, dia juga tidak berhenti mengembangkan keterampilan King Yuan. Setelah kekuatannya meningkat, penggunaan keterampilan King Yuan oleh Luan semakin meningkat, dan keterampilan King Yuan sekarang dapat menjadi bagian dari kekuatan tempurnya. Meski mungkin membahayakan dirinya, hal itu memiliki efek yang ajaib. Adapun budidaya alam Dewa Iblis, Luan mencoba membuka segel tujuh kali dalam sebulan, dan Luan hampir pingsan setiap kali. Namun, selama tujuh kali, dia beradaptasi sedikit demi sedikit, dan mencerna aura pembunuh yang dibawa oleh alam Dewa Iblis kepadanya. Hanya masalah waktu sebelum dia berhasil menembus level enam tahap akhir. Menurut perkiraan Luan, dia bisa menembus tahap akhir level enam paling lama dalam empat bulan. Di dalam gua, Luan bangkit. Setelah pergi selama sebulan, dia tidak melihat Chuyue dan Bian King Liu terakhir kali dia kembali. Sekarang dia tidak bertemu mereka selama dua bulan, sudah waktunya dia kembali dan melihat bagaimana keadaan mereka. Oleh karena itu, Luan tidak membuang waktu. Setelah merapikan dirinya, dia meninggalkan gua. Pulau setengah bulan. Setelah Luan kembali ke halaman, dia menyebarkan akal sehatnya, tetapi mereka berdua masih belum berada di Pulau Half Moon, yang membuatnya terkejut. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Karena mereka tidak berada di Pulau Half Moon, kemungkinan besar mereka berada di Pulau Lonemun. Dia pergi ke Pulau Lonemun dan menyebarkan akal sehatnya untuk mencari mereka berdua. Namun, ada terlalu banyak guru surgawi yang kuat di sini, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat, yang sangat menghalangi Indra Luan. Luan hanya bisa mencari bola balik di antara istana dengan mata telanjang, tapi dia tetap tidak melihatnya setelah beberapa putaran. Di mana mereka? Luan mengerutkan kening. Mereka tidak berada di Pulau Half Moon atau Pulau Lonemun, kemana lagi mereka bisa pergi. Mungkinkah mereka berdua sudah meninggalkan kedua pulau tersebut? Luan khawatir, jadi dia segera berbalik dan pergi ke rumah lelang. Dia memasuki kantor dan menemukan Su Yunyan. Su Yunyan tersenyum saat melihat Luan. Dia berdiri dan menyapa, Tuan Muda. Luan memandang Su Yunyan dan bertanya, Supervisor Su, apakah Anda melihat kedua teman saya? Su Yunyan tercengang. Tentu saja, dia mengenal kedua teman Luan, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku belum kembali sejak aku meninggalkan rumahmu terakhir kali, jadi aku tidak tahu di mana mereka. Kenapa? Apa terjadi sesuatu? Su Yunyan benar-benar tidak tahu. Dia hanya peduli pada Luan. Yang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Saya juga tidak tahu. Luan mengerutkan kening. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi. Mungkin saja mereka berdua sudah pacaran selama beberapa hari. Namun, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja, apapun yang terjadi. Mereka berdua tidak meninggalkan pesan apapun saat mereka keluar, jadi dia khawatir. Setelah berpikir beberapa lama, Luan berkata kepada Su Yunyan, Tolong bantu saya menemukan keberadaan mereka berdua. Terima kasih banyak. 1052. Malam berlalu dalam keheningan. Keesokan paginya, Luan masuk ke halaman. Indranya menutupi seluruh halaman, dan dia mengerutkan kening. Dia masih belum kembali. Apakah dia keluar untuk bermain, atau apakah sesuatu benar-benar terjadi? Dia bisa memahami kepribadian Chuyue, tapi Bian King Liu adalah orang yang sangat ketat. Dia tidak akan pergi tanpa meninggalkan pesan. Luan duduk di kursi batu di pavilion, tenggelam dalam pikirannya. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh muncul di pavilion. Orang itu tidak lain adalah Su Yunyan. Tuan muda, kata Su Yunyan. Dia tidak lagi memanggil Luan dengan nama belakangnya untuk mencegah orang lain mengetahui identitasnya. Supervisor Su, apakah ada berita? Luan bertanya sambil berdiri. Iya, Su Yunyan menganggup dan berkata. Seseorang berkata bahwa mereka meninggalkan pulau Lone Mun seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu, Luan terkejut dan buru-buru bertanya, bagaimana orang ini bisa memastikan bahwa itu adalah Chuyue dan Bian King Liu? Apakah mereka saling kenal? Iya, dia kenal Bian King Liu. Su Yunyan berkata, nona Chuyue selalu menata rambutnya di kuncir dua. Dia juga sangat cantik dan mudah dikenali. Dia tidak boleh salah. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Luan bertanya lagi. Saya tidak tahu. Saya masih menyelidikinya. Su Yunyan menjawab, namun, seseorang mengatakan bahwa ketika mereka pergi, sepertinya mereka tidak akan keluar untuk bermain. Sepertinya mereka akan melakukan sesuatu. Saya sudah mengirim orang untuk melihat siapa yang mengambil misi seminggu yang lalu dan apakah nama mereka ada di dalamnya. Saya juga meminta bawahan saya untuk bertanya-tanya apakah mereka pernah terlihat di aliansi lain. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada Su Yunyan, maaf merepotkanmu. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, Tuan Muda, kata Su Yunyan. Aku akan memberitahumu segera setelah ada kabar. Setelah Su Yunyan pergi, Luan masih khawatir, tapi dia hanya bisa menunggu. Dia kembali ke kamarnya dan terus mengembangkan seni surgawi. Namun, setelah berkultivasi kurang dari dua jam, Su Yunyan sekali lagi datang ke halaman rumahnya. Merasakan kemunculan Su Yunyan, Luan segera berhenti berkultivasi. Dia berjalan ke halaman dan berdiri di depan Su Yunyan. Karena Su Yunyan bisa kembali begitu cepat, dia pasti menemukan sesuatu. Dia buru-buru bertanya, ada berita lagi. Itu benar. Su Yunyan mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, Orang-orangku mendengar bahwa Bian King Liu pasti telah memperoleh beberapa informasi tentang harta karun di dasar laut sebelum pergi. Nona Cuyue seharusnya mengikutinya. Secara umum, ketika hal seperti ini muncul, semua orang bertindak cepat. Bian King Liu mungkin takut orang lain akan menghajarnya, jadi dia tidak meninggalkan pesan untukmu. Bagaimana dengan mereka berdua? Luan segera bertanya, apakah mereka masih mencari harta karun? Saya kira tidak demikian. Su Yunyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang-orangku mengatakan bahwa harta karun itu diambil tujuh hari yang lalu. Adapun mengapa mereka belum kembali, mereka juga tidak tahu. Tetapi, Luan tercengang. Dia menatap Su Yunyan yang ragu-ragu dan buru-buru bertanya, Tapi apa? Su Yunyan melirik Luan dan berkata, Saya pernah mendengar tentang Bian King Liu sebelumnya. Banyak aliansi akan memintanya untuk menilai harta karun yang muncul. Dia cukup terkenal di aliansi Lonemun. Jika harta karun yang muncul kali ini sangat rumit, kemungkinan besar dia telah diculik dan dipaksa untuk menguraikannya untuk mereka. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia berkata, Maksudmu mereka berdua diculik? Ya, Su Yunyan menganggup dan berkata, Sepertinya ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan Bian King Liu tidak tinggi, Begitu pula Nona Chuyue. Selama itu adalah aliansi, Mungkin saja mereka akan menjadi sasaran. Dengan kata lain, Selama kita tahu siapa yang mengambil harta karun itu hari itu, Apakah kita bisa menemukannya? Luan bertanya. Itu benar, Tetapi orang-orangku mengatakan bahwa harta karun itu muncul secara tiba-tiba pada hari itu. Kami bahkan tidak tahu siapa yang mengambilnya, Kata Su Yunyan. Tapi pertama-tama kita bisa mengesampingkan delapan aliansi besar. Su Yunyan menganalisis. Delapan aliansi besar memiliki koneksi dengan banyak talenta yang menilai harta karun. Mereka tidak akan berebut harta karun yang tidak diketahui. Itu juga akan melanggar aturan, Dan aliansi Lonemun akan dimintai pertanggung jawaban. Jadi, Orang yang mendapatkan harta karun itu kemungkinan besar adalah aliansi kecil, Atau bahkan tim atau serigala laut. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Jika itu yang terjadi, Mereka akan mendapat masalah. Dunia ini besar. Mungkin saja guru surga telah menyiapkan arai teleportasi Dharma di mana saja. Jika keduanya benar-benar diculik, Mereka bisa dibawa kemana saja. Mereka tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Melihat kerutan Luan, Su Yunyan berkata, Jangan terlalu khawatir. Saya mendengar bahwa Bian King Liu adalah orang yang sangat pintar. Bahkan jika dia diculik, Dia harus tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Saya akan terus mengirim orang untuk mencarinya. Anda tidak perlu khawatir. Lakukan saja apa yang perlu Anda lakukan dan tunggu kabar saya. Luan memandang Su Yunyan, Mengangguk, Dan berkata, Terima kasih banyak. Su Yunyan tersenyum dan menghilang dari halaman, Meninggalkan Luan berdiri sendirian di halaman. Tidak peduli apa, Dia tidak bisa menunggu seperti ini. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Luan menghilang dari halaman. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Luan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat di laut. Tubuhnya berada kurang dari 3 meter dari permukaan laut. Kecepatannya yang sangat cepat menyebabkan laut di belakangnya terbelah menjadi dua sisi, membentuk gelombang besar. Tempat yang ingin dikunjungi Luan tidak lain adalah tempat di mana harta karun itu dikabarkan muncul tujuh hari yang lalu. Jika sesuatu benar-benar terjadi di sana, Dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Sepanjang perjalanan, Luan menyebarkan akal sehatnya dan mencari apa saja yang muncul di permukaan laut hingga ia tiba di tempat di mana kabar tersebut konon muncul. Itu adalah permukaan laut yang tenang, tidak berbeda dengan tempat lainnya. Luan tahu laut sedang bergerak. Kalaupun ada petunjuk, mungkin akan terhanyut oleh arus. Namun, dia harus berusaha apapun yang terjadi. Setelah berputar-putar, Luan menyipitkan matanya dan bergegas ke laut. Gemuruh. Dia sangat cepat saat terbang ke laut dalam. Dia sudah berada di tahap pertengahan kelas 6, jadi dia bisa menyelam lebih dalam. Dia dengan cepat merasakan segala sesuatu di laut sekitarnya tetapi tidak menemukan apapun. Jika petunjuk itu benar-benar terhanyut oleh laut atau jatuh ke dasar laut, dia tidak akan dapat menemukan apapun meskipun dia membunuhnya. Apakah dia benar-benar tidak dapat menemukan apapun? Luan mengerutkan kening saat dia berputar-putar di laut dalam. Saat dia hendak menyerah, matanya tiba-tiba berbinar seolah dia merasakan sesuatu. Dia segera berlari ke depan dan segera sampai di tujuannya. Dia menyalakan api suci surga ke-9 di laut dalam, menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Di depan Luan, dia melihat peti mati es besar mengambang di laut dalam, tidak bergerak. Luan terkejut. Ini adalah teknik surga Bian King Liu. Mengapa itu mengambang di sini? Dia melihat sekeliling peti mati es. Kepadatan peti mati es ini tampak berbeda dari sebelumnya. Itu sebabnya ia mengapung sedalam seribu meter di laut. Terlebih lagi, peti mati es ini ditutupi oleh semacam kekuatan yang membuatnya tetap di tempatnya tanpa bergerak. Jika dia tidak salah, ini pasti disebabkan oleh semacam susunan. Setelah kekuatan susunannya habis, peti mati es ini akan tersapu bersih. Namun, ini sangat menguntungkan. Secara umum, kekuatan formasi susunan yang tidak memerlukan seseorang untuk memeliharanya terbatas. Biarpun ia bisa menahan arus yang deras untuk waktu yang lama, akan menjadi bencana jika ia bertemu dengan binatang mistis. Jika binatang mistik melihat peti mati es ini mengambang, mereka pasti akan menyerang. Sangat beruntung peti es ini bisa bertahan sampai Luan muncul. Namun, bagaimanapun juga, peti mati es ini pasti ditinggalkan oleh Bian King Liu. Luan segera terbang di bawah peti mati es dan membawanya menuju permukaan laut. Ledakan Peti es besar itu meluncur keluar dari laut, menciptakan gelombang suara yang sangat besar. Luan tidak berhenti. Dia membawa peti es itu tinggi-tinggi ke langit sebelum berhenti. Mungkin Bian King Liu dan Chu Yue ada di peti mati es ini. Luan tidak tahu cara membuka peti mati es ini, tapi dia punya metodenya sendiri. Dia segera melepaskan api suci surga ke-9 dalam jumlah besar, yang sepenuhnya menyelimuti tutup peti mati es. Di bawah pembakaran api suci surga ke-9, es dengan cepat mencair. Setelah tutupnya meleleh, Luan segera menunduk dari langit. Ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, tubuhnya gemetar. Tidak ada seorang pun di peti mati es. Namun, ada sederet kata yang terukir di dasar peti mati es. Tiga pria dan tiga wanita. Salah satu wanita memiliki tato hiu di punggungnya. Luan mengerutkan kening saat melihat ini. Hatinya tenggelam. Kabar baiknya tentang menemukan peti mati es ini adalah dia telah memastikan bahwa sesuatu telah terjadi pada Bian King Liu dan Chu Yue, dan bahwa mereka memang telah dibawa pergi. Namun kabar buruknya adalah informasi ini terlalu sederhana. Terlalu sulit menemukannya hanya berdasarkan pesan Bian King Liu. 1053. Luan segera kembali ke Pulau Lonemun dan menemukan Su Yunyan lagi. Setelah dia memberitahu Su Yunyan tentang peti mati es dan kata-kata di dalamnya, Su Yunyan juga berpikir keras. Tidak ada jalan lain. Jika mereka hanya memberitahunya bahwa ada tiga pria dan tiga wanita, mereka tidak akan dapat memastikan apapun. Aliansi manapun dapat mengirim tiga pria dan tiga wanita, dan jika mereka berpindah secara acak, tidak akan ada cara untuk menyelidikinya. Satu-satunya informasi yang berguna adalah tato hiu. Namun, mereka tidak mungkin pergi dan melepas pakaian satu sama lain satu per satu, bukan? Mereka berdua duduk di kantor, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Luan mendongat dan berkata, setidaknya sekarang kita dapat memastikan bahwa keenam orang ini bukanlah kenalan Bian King Liu. Pada dasarnya kita dapat mengesampingkan delapan aliansi besar. Apalagi harta karun ini muncul dengan sangat tiba-tiba. Jika enam orang bisa langsung berkumpul untuk memperjuangkannya, itu berarti setidaknya itu adalah sebuah tim. Dengan kata lain, tim dengan kurang dari enam orang dapat dikesampingkan. Itu benar. Su Yunyan menganggup dan berkata, meski begitu, buktinya masih terlalu sedikit. Secara pribadi, menurut saya ini bukan aliansi yang sangat besar. Luan melanjutkan, munculnya harta karun juga sangat penting di laut dalam. Namun, pihak lain mampu memberi Bian King Liu kesempatan untuk meninggalkan bukti. Ini berarti ke enam orang itu seharusnya adalah guru surgawi tingkat enam. Dan tato-nya, Luan berhenti sejenak dan berkata, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah punggung wanita itu awalnya telanjang. Yang lainnya adalah Bian King Liu merobek pakaiannya ketika dia melawan. Namun, bagaimanapun juga, itu berarti mereka mengenal Bian King Liu. Kalau tidak, mereka bisa saja membunuhnya atau mengambil harta karun itu, tidak perlu menculik mereka berdua. Bian King Liu bukanlah orang yang suka berkeliaran dan berbicara dengan orang lain. Saya khawatir tidak banyak orang yang mengenalnya. Saya berharap Supervisor Su juga dapat memeriksa area ini. Su Yunyan mendengarkan analisis Luan dan terkejut. Luan benar. Namun, dia tidak menyangka Luan mengetahui begitu banyak di usia semuda itu. Dia tampaknya tidak cocok dengan usianya sama sekali. Saat ini, Luan berdiri dan berkata kepada Su Yunyan, saya harus merepotkan Anda dengan penyelidikan ini, Supervisor Su. Saya masih ingin keluar dan melihat apakah ada petunjuk lain. Oke, kata Su Yunyan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di ruang tertutup yang gelap dan besar, Bian King Liu dan Chu Yue duduk di dalam. Ada lilin di sekeliling dinding, menerangi ruangan. Ini adalah ruang yang dipenuhi logam ke segala arah. Bian King Liu dan Chu Yue telah terjebak di sini selama tujuh hari penuh. Meskipun mereka ingin melarikan diri, mereka tidak dapat menembus logam tersebut. Logam ini dibuat dari teknik surga dari Guru Surgawi tingkat tujuh. Keduanya adalah Master Surgawi tingkat enam, jadi mustahil bagi mereka untuk memecahkannya. Chu Yue duduk di sudut. Tidak jauh darinya, Bian King Liu duduk di kursi dengan gulungan logam panjang di depannya. Gulungan ini panjangnya lebih dari tiga meter dan memancarkan aura misterius. Itu adalah harta karun yang muncul di lautan. Namun, meskipun barang ini ada di tangan Bian King Liu, itu bukan miliknya. Musuh telah memaksanya menganalisis informasi dalam gulungan ini. Jika dia tidak bisa menganalisisnya, keduanya akan mati. Jika itu hanya Bian King Liu, itu akan baik-baik saja. Namun, ini menyangkut keselamatan Chu Yue. Dia tidak bisa gegabuh. Alasan mengapa pihak lain menempatkan gulungan logam itu bersamanya adalah karena mereka tidak percaya bahwa dia bisa melarikan diri dari sini dan menghancurkan gulungan itu. Gulungan ini sangat sulit. Bahkan Guru Surgawi tingkat tujuh tidak akan mampu memecahkannya, apalagi dia. Inilah sebabnya mengapa musuh sangat mementingkan hal itu. Bian King Liu terus melihatnya, sesekali menoleh ke belakang untuk melihat Chu Yue. Chu Yue sangat ketakutan beberapa hari terakhir ini. Chu Yue secara alami lucu dan cantik. Bukannya orang-orang ini tidak memendam niat jahat terhadapnya. Jika dia tidak memaksanya untuk menganalisis gulungan itu, Chu Yue akan tercemar. Bang! Tiba-tiba, pintu dibuka, dan tiga orang masuk, berjalan menuju mereka berdua. Chu Yue melompat ketakutan dan buru-buru mundur. Bian King Liu mengerutkan kening dan berdiri untuk menyambut ketiga orang itu. Bian King Liu berdiri di depan ketiga orang itu dan memandang mereka dengan serius. Dia bertanya dengan dingin, apa yang kalian lakukan di sini? Mendengar nada bicara Bian King Liu, ketiga orang itu mengerutkan kening. Namun, anak ini memang sangat kuat. Mereka hampir gagal menangkapnya. Jika jumlah mereka tidak melebihi dia, dia pasti sudah melarikan diri. Bos, izinkan saya bertanya, kapan anda akan menyelesaikan penilaiannya? Salah satu dari mereka berteriak. Ini masih awal, Bian King Liu berkata dengan suara rendah. Apakah menurutmu penilaiannya mudah? Saya harus menganalisis kemungkinannya kata demi kata. Jika saya memberi anda hasil acak, apakah anda setuju? Mendengar perkataan Bian King Liu, ketiga orang itu saling berpandangan. Kemudian, salah satu dari mereka berkata kepada Bian King Liu, saya menyarankan anda untuk tidak melakukan trik apapun. Anda tidak dapat melarikan diri dari sini, dan jangan pernah berpikir untuk meminta orang lain menyelamatkan anda. Kita tidak berada di laut yang jauh sekarang. Semua koneksi anda tidak berguna. Itu benar. Orang ketiga berkata dengan tegas, saya menyarankan anda untuk segera menilai gulungan itu, dan kami akan segera melepaskan anda. Kalau tidak, kalian berdua bisa melupakan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan itu, ketiga orang itu memelototi Bian King Liu dan pergi. Dengan keras, pintunya ditutup. Sekali lagi, hanya Bian King Liu dan Chu Yue yang tersisa di ruang besar. Sekali lagi, keheningan merajai. Bian King Liu menarik nafas dalam-dalam, berbalik, dan menatap Chu Yue yang bersembunyi di sudut. Bian King Liu berpikir sejenak, lalu berjalan ke arah Chu Yue. Dia membungkuk dan bertanya dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Wajah Chu Yue sangat pucat. Dia memandang Bian King Liu dan hanya bisa menganggup dengan lembut. Hati Bian King Liu terasa sakit. Dia berkata, saya minta maaf. Jika saya tidak terlalu peduli dengan harta karun itu, ini tidak akan terjadi, dan anda tidak akan terlibat. Tidak, aku bersikeras untuk pergi bersamamu, kata Chu Yue buru-buru. Itu bukan salahmu. Melihat penampilan Chu Yue, Bian King Liu merasa lebih buruk. Bisakah kita tetap keluar? Suara Chu Yue tercekat oleh isak tangis. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, bisakah kamu menilai gulungan itu? Saya tidak tahu. Gulungan ini sangat sulit. Bian King Liu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan getir, tetapi bukannya tidak ada harapan. Saya telah berusaha tanpa henti, dan saya mulai membuat beberapa kemajuan. Jangan khawatir, aku pasti akan mengajakmu keluar. Dengan itu, Bian King Liu bangkit dan kembali ke kursi. Kemudian, dia melihat gulungan di atas meja. Saat dia melihat kata-kata yang sudah dikenalnya dan merasakan maksud yang disampaikan oleh sapuan kata-katanya, ekspresi Bian King Liu berubah serius. Kemudian, dia terus melakukan simulasi kultivasi di laut spiritualnya. Itu benar. Dia telah menguraikan sebagian rahasia gulungan itu. Meskipun dia belum pernah melihat kata-kata ini sebelumnya, kata-kata itu sangat mirip dengan beberapa kata yang dia nilai. Tidak sulit untuk mengambil kesimpulan setelah menyimpulkannya. Terlebih lagi, gulungan ini memang sangat berharga. Semacam kemampuan yang kuat tertulis di dalamnya. Dia tidak hanya menganalisisnya, tetapi dia juga berkultivasi. Alasan dia memberitahu Chuyue bahwa dia masih menganalisanya bukan karena dia ingin menyembunyikannya darinya. Dia telah memberitahunya bahwa orang-orang di luar telah menghentikannya. Dia dan Chuyue berada di ruang logam ini. Selama guru surgawi tingkat tujuh menginginkannya, mereka dapat memantau percakapan mereka kapan saja tanpa mereka sadari. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati dengan setiap kata yang dia ucapkan kepada Chuyue. Dia terlihat sangat getir, tapi itu semua hanyalah akting. Sudah lama berada di laut dalam, dia tahu banyak hal. Belum pernah ada orang yang melepaskan seseorang setelah menculik mereka. Dia hanya bisa menunda sampai seseorang datang untuk menyelamatkan mereka atau sampai dia cukup kuat untuk segera keluar dari sini. Namun, yang terakhir pada dasarnya mustahil. Jika dia tidak bisa menguraikannya terlalu lama, pihak lain tidak akan terus menyimpannya. Di luar ruang logam, setelah mereka bertiga keluar, mereka berjalan ke arah seseorang yang duduk di kursi dan berkata dengan hormat, Bos. Mem, orang itu sedikit menganggup dan tidak berbicara. Mereka bertiga saling memandang dan berkata, Bos, apakah menurut Anda dia sengaja mengulur waktu? Sepertinya tidak. Setelah berpikir selama tiga tarikan napas, orang tersebut menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, tidak masalah apakah dia mengulur waktu atau tidak. Orang yang baru saja ditangkap tidak akan terlalu patuh. Setelah beberapa saat, mereka akan merasa tidak ada harapan untuk diselamatkan. Kemudian, mereka akan mendengarkan kita dengan patuh. Mereka tidak bisa lari ke sini. Bukan kita yang cemas. Mendengar perkataan Bos mereka, mereka bertiga menganggup. Saat ini, salah satu dari mereka menyadari sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos, di mana mereka bertiga? Mereka bertiga. Saya menyuruh mereka pergi ke Pulau Lone Moon, kata Bos. Ah, mereka bertiga tertegun dan dengan cepat bertanya, kenapa? Idiot, Bian King Liu punya banyak koneksi. Jika mereka mengetahui tim mana yang belum pernah ke Pulau Lone Moon akhir-akhir ini, bukankah kita yang paling curiga? Bos berkata dengan kesal, jangan khawatir. Selama kita melakukan seperti biasa, mereka tidak akan mengetahui tentang kita. Tidak mudah bagi kami untuk mengakar di Lone Moon Alliance. Tidak perlu pergi karena dua orang ini. Sebaliknya, Bosnya tersenyum dan berkata, kedua orang ini bisa dimanfaatkan dengan baik. 1054. Pulau Lone Moon. Luan tidak pergi. Sebaliknya, dia tinggal di Teleportation Hall. Dia berdiri di sudut dan mengamati semua orang yang datang dan pergi, mencoba mencari petunjuk. Tentu saja ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Ada banyak orang di Lone Moon Alliance, dan mungkin saja ke enam orang ini tidak akan pernah datang lagi. Namun, Su Yunyan sudah memeriksa tim dan aliansi kecil yang tidak muncul dalam tujuh hari terakhir. Apapun yang terjadi, dia harus melakukan sesuatu. Meskipun tidak ada gunanya, itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Tatapannya terus memeriksa semua orang yang keluar dari arrai teleportasi. Setelah dia memandang orang dengan curiga, dia menjadi curiga terhadap tindakan banyak orang. Namun, ada banyak guru surgawi yang memiliki rahasia mereka sendiri di laut dalam. Ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Chu Yue atau Bian Qing Liu. Dia harus menyaringnya dan menemukan orang yang paling mungkin. Lampu terus berkedip. Luan telah melihatnya selama enam jam sejak dia meninggalkan rumah lelang. Di bawah cahaya, matanya bahkan sedikit silau. Namun, dia tetap tidak pergi. Orang yang menurutnya cocok untuknya masih belum muncul. Kita harus tahu bahwa arrai teleportasi dari guru surgawi tingkat tujuh sangat cemerlang. Tidak apa-apa melihatnya sekali, tapi matanya akan sakit jika dia terus melihatnya. Khususnya, Luan harus menatapnya tanpa berkedip. Matanya mulai berkaca-kaca, dan dia semakin sering berkedip. Namun, saat dia hendak menangis lagi dan mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya, arrai teleportasi tiba-tiba menyala di kejauhan. Tiga orang keluar dari sana. Satu pria dan dua wanita. Luan mengerutkan alisnya dan buru-buru menoleh. Ketiga orang ini tidak terlihat santai. Sebaliknya, mereka terlihat sedikit gugup. Setelah ketiganya keluar dari arrai teleportasi, mereka tidak berbohong. Sebaliknya, mereka saling memandang dan langsung keluar. Luan dapat merasakan bahwa ketiga orang ini adalah guru surgawi tingkat enam. Jarang sekali melihat tim yang terdiri dari tiga pria dan tiga wanita. Secara umum, jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan dalam satu tim. Ketiga orang ini juga merupakan tim pertama yang dia lihat dengan lebih banyak wanita dibandingkan pria. Setelah memikirkannya, dia segera bergerak dan mengikuti. Luan menjaga jarak dari ketiga orang ini. Di saat yang sama, dia berpura-pura tidak peduli dan melihat sekeliling. Ada banyak orang seperti ini di Pulau Lonemun. Namun, Luan menemukan bahwa mereka bertiga sepertinya berkeliaran tanpa tujuan di Pulau Lonemun. Tindakan ini membuat Luan curiga. Meskipun siapapun bisa datang ke Pulau Lonemun, itu jelas bukan tempat untuk jalan-jalan. Setiap orang yang datang ke sini punya tujuan, tapi ketiganya tidak. Atau lebih tepatnya, tujuan mereka hanya untuk menunjukkan wajah mereka. Kemana pun ada orang, mereka akan pergi. Mereka tidak sabar menunggu orang lain melihatnya. Meskipun Luan berpura-pura ceroboh, dia semakin dekat dengan mereka bertiga. Secara umum, percakapan para guru surgawi tingkat enam akan disembunyikan dan tidak disebarluaskan, kecuali jika dilakukan dengan sengaja. Namun, seperti cara orang biasa berbicara, orang-orang di sekitar mereka juga dapat mendengarnya. Ketika Luan sudah cukup dekat dengan mereka bertiga, dia berhasil mendengar percakapan mereka. Ayo kita pergi ke Balai Ketertiban, ajak salah satu wanita. Mari kita tinggal di sana sebentar. Ada banyak orang. Bagus. Dua lainnya setuju. Segera, mereka bertiga langsung menuju Aola Ketertiban. Luan mengikuti di belakang mereka bertiga dan memasuki ruang bersalin satu demi satu. Aola pengiriman pesanan selalu menjadi tempat yang paling banyak orangnya. Banyak orang melihat papan pengumuman sementara yang lain mendiskusikan berbagai hal di Aola. Aola Ketertiban juga sangat bising, dengan orang-orang baik dan jahat bercampur di dalamnya. Setelah mereka bertiga masuk ke Aola Ketertiban, pertama-tama mereka berkeliling di tengah Aola beberapa kali sebelum berjalan ke papan pengumuman. Mereka berbicara di antara kerumunan dan menunjuk misinya, berpura-pura tertarik. Luan dapat melihat dengan jelas dari samping bahwa mereka bertiga tidak tertarik sama sekali. Percakapan mereka pun terkesan sangat hampa. Daripada mengatakan bahwa itu adalah percakapan antara mereka bertiga, itu lebih seperti mereka berbicara untuk didengar orang lain. Tindakan seperti itu niscaya membuat mereka bertiga semakin curiga di hati Luan. Setelah beberapa saat, mereka bertiga menyadari bahwa orang-orang di sekitar mereka terfokus pada papan pengumuman dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka merasa hal ini masih belum cukup. Setelah memikirkannya, mereka bertiga keluar dari kerumunan di depan papan pengumuman dan kembali ke Aola. Salah seorang wanita berkata, ini tidak bisa dilakukan. Kita harus memberitahu orang lain bahwa kita ada di sini. Dua lainnya mengangguk. Pria itu berpikir sejenak dan berkata, mengapa kita tidak melihat apakah ada kenalan dan mengobrol dengan mereka sebentar. Itu benar. Wanita itu mengangguk dan berkata, Mari kita lihat. Mereka bertiga dengan cepat bergerak dan mencari orang yang mereka kenal. Ketiganya memang sangat beruntung. Segera, mereka menemukan seorang teman yang mereka ajak bicara dan segera menariknya untuk berbicara. Luan membelakangi mereka berempat dan mendengarkan percakapan mereka. Itu semua hanyalah percakapan yang tidak berarti. Luan sudah sangat curiga terhadap mereka bertiga, jadi apapun yang terjadi, dia harus melakukan sesuatu. Dia harus menguji ketiganya. Jika dia membiarkannya kali ini, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu mereka bertiga datang lagi. Pada saat ini, staf alian Silonemun mendekati papan pengumuman dan menggantungkan token baru di papan pengumuman. Segera, semua orang menoleh dan seseorang berseru. Wow, ini harta karun. Itu benar. Ini misi tentang situs kuno. Segera, orang-orang yang berdiri di tempat lain di aula dengan cepat mendekati dan mengepung papan pengumuman. Ketiganya sama. Setelah mendengar bahwa itu adalah situs kuno, mereka segera mengelilinginya untuk melihat. Salah satu dari mereka terus bertanya kepada yang lain, di mana itu? Di mana itu? Kemunculan token tersebut membuat semua orang langsung berdiskusi. Salah satu dari mereka berbicara dengan sangat keras dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali hanya ada sedikit orang yang tahu cara menilai. Kami hanya bisa dengan patuh menyerahkan harta yang kami temukan. Percuma menyimpannya di tangan kami. Kami hanya bisa menjualnya demi uang. Iya, saya tidak sengaja mendapatkan harta karun itu dua tahun lalu, tapi saya tidak bisa memahaminya setelah melihatnya selama setahun penuh. Nanti, saya tidak punya pilihan selain menjualnya. Mendengarkan suara-suara berisik di kerumunan, mereka bertiga saling memandang dan mengungkapkan jenis cahaya berbeda di mata mereka. Untungnya, situs kuno mereka memiliki orang terkenal seperti Bian King Liu. Namun, sisi buruknya adalah Bian King Liu tampaknya tidak dapat diandalkan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara jernih itu langsung meredam suara orang banyak. Itu hanya menilai situs kuno. Apa susahnya itu? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang langsung melihat kesumber suara. Orang yang mengatakan ini tidak lain adalah Luan. Mereka melihat Luan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kerumunan dengan matanya yang dalam. Namun, ada perasaan meremehkan semua makhluk hidup. Setidaknya kesombongan ini membuat semua orang sedikit tercengang. Kebanyakan orang yang hadir adalah ahli. Kebanyakan dari mereka bisa merasakan kekuatan level 6 tingkat menengah Luan. Namun, penilaian tidak ada hubungannya dengan kekuatan seseorang. Ambil contoh Bian King Liu yang sedikit terkenal. Dia juga seorang level 6 tingkat menengah. Semua orang saling memandang. Kemudian, seseorang bertanya, Kamu tahu cara menilai? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Ya, penilaian bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya karena Anda mengatakannya. Apakah Anda tidak takut menggigit lidah dengan menyombongkan diri di usia yang begitu muda? Yang tahu cara menilai semuanya adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan. Kalau memang tahu cara menilai, apakah masih perlu datang ke sini untuk menerima misi? Mendengar keraguan orang banyak, Luan tersenyum angkuh. Dia menundukkan kepalanya dan memainkan borgolnya. Dia berkata, penilaian adalah tentang bakat. Ini tidak ada hubungannya dengan usia. Saya hanya mendengar bahwa ada lebih banyak harta karun di laut yang jauh. Itu sebabnya saya datang ke sini untuk mencari barang berharga. Beberapa hari yang lalu, saya membantu seseorang menilai tablet batu. Bagi saya, harta karun biasa dapat dianalisis sepenuhnya paling lama dalam 7 hari. 7 hari. Bukankah ini terlalu berlebihan? Mendengar perkataan Luan, kerumunan itu sekali lagi menanyainya. Namun, Luan masih terlihat acuh tak acuh. Dia sepenuhnya mengabaikan keraguan orang-orang ini. Dia mencibir dan berkata, tidak ada gunanya berbicara denganmu. Kalian yang tidak percaya padaku, jangan datang mencariku untuk menilai harta karun di masa depan. Dengan itu, Luan berbalik dan pergi di bawah tatapan heran orang banyak. Semua orang melihat punggung Luan dengan bingung. Mereka sedang berdiskusi apakah anak ini berbohong atau benar-benar ahli baru. Lagipula, tidak ada gunanya berbohong saat menilai. Seseorang hanya perlu menilai sebuah situs kuno dan mereka akan segera mengetahui apakah itu asli atau palsu. Mereka bertiga melihat punggung Luan saat dia pergi. Setelah saling memandang, mereka bisa melihat cahaya antisipasi di mata satu sama lain. Bian King Liu telah menilai selama tujuh hari tanpa menemukan apapun. Jika mereka dapat memiliki satu orang lagi untuk menilai mereka, peluang mereka akan jauh lebih tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Seorang wanita bertanya dengan suara rendah. Pria itu berpikir sejenak dan melihat punggung Luan saat dia berjalan semakin jauh. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kita tidak bisa menyerah pada kesempatan ini. Mari kita ikuti dia dan lihat apa yang terjadi. 1055 Setelah meninggalkan Aula Persalinan, Luan berkeliling Pulau Lonemun sebentar. Kemudian, dia terbang ke udara dan menuju ke kejauhan. Tiga orang di belakangnya tercengang. Mereka saling memandang dan salah satu gadis bertanya, Apa yang harus kita lakukan? Dua lainnya juga berjuang. Waktu sangat penting dan tidak ada waktu untuk berpikir. Pria itu mengertakkan gigi dan berkata, Kejar dia. Orang ini baru saja datang ke laut jauh dan mungkin tidak punya teman. Mengapa kita tidak membawanya kembali? Kami telah membunuh banyak orang. Tidak masalah jika kita membunuhnya. Kedua gadis itu menganggup dan berkata, Baiklah, kita tunggu sampai dia jauh dari Pulau Lonemun. Jangan biarkan dia menemukan kita. Setelah itu, mereka bertiga terbang ke langit dan mengejar Luan. Memang benar, ketiganya berada di tahap akhir level 6, yang sedikit lebih kuat dari Luan. Namun, tiga roda takdir Luan memberinya tubuh kuat yang berbeda dari guru Tao biasa. Meskipun dia hanya berada di tahap tengah level 6, kekuatan aslinya sebanding dengan tahap akhir level 6. Persepsinya tidak lebih buruk dari mereka bertiga, belum lagi dia memiliki sembilan matahari-matahari yang terik. Setelah mereka bertiga menyusul, Luan segera merasakannya dan merasa lega. Tampaknya penilaiannya benar. Dia semakin yakin bahwa ketiganya terkait dengan hilangnya Chuyue dan Bian King Liu. Kecepatan terbang Luan tidak cepat atau lambat. Itu adalah penerbangan yang sangat normal. Ia sempat terbang di ketinggian sekitar seribu kaki, tak jauh dari laut. Ia tidak terbang di ketinggian tiga ribu kaki seperti sebelumnya. Saat Luan berhenti sesekali, tiga orang di belakangnya juga langsung berhenti. Akhirnya, setelah mereka berempat terbang cukup lama dan berada cukup jauh dari Pulau Lonemun, ketiga orang di belakang mereka kehabisan kesabaran. Ini tentang waktu. Pria itu berkata dengan suara rendah, ayo kita bawa dia kembali. Dua gadis lainnya berpikir sejenak dan berkata, mengapa kita tidak memintanya kembali saja? Mengapa kita tidak bilang saja kita akan membayarnya? Apakah kamu bodoh? Orang seperti ini tidak mudah untuk dibodohi. Pria itu berkata langsung, orang yang tahu cara menilai tahu cara melindungi diri mereka sendiri. Semua barang yang dinilai harus dikirimkan kepadanya, bukan dia pergi ke rumah orang lain. Ini untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Kalau tidak, mengapa kita menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap kedua orang itu terakhir kali? Kedua wanita itu menganggup dan berkata, kalau begitu, ayo kita lakukan. Mari kita berpura-pura lewat dan mendekatinya. Kita akan bergerak jika sudah cukup dekat. Pria itu berkata dengan suara yang dalam sambil terbang menuju sisi Luan bersama kedua wanita itu. Segera, Luan merasakan mereka bertiga berakselerasi dan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak banyak bergerak dan terus terbang seperti sebelumnya. Namun, ketika mereka bertiga mendekatinya, kesombongan dan penghinaan di mata mereka terlihat jelas. Ketika mereka bertiga melihat tatapan Luan, yang persis sama seperti saat dia berada di ruang bersalin, mereka semakin yakin bahwa Luan tahu cara menilai. Segera, pria itu berteriak, lakukan. Bang, bang. Segera, kedua wanita itu meledak dengan kecepatan penuh, terbang kedua arah berbeda menuju Luan. Mereka bertiga mengepung Luan, menutup semua rute pelarian Luan. Luan terkejut saat melihat ini, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Dia berteriak pada mereka bertiga, apa yang kalian lakukan bertiga? Tahukah kamu siapa aku? Ketika mereka bertiga mendengar ini, hati mereka menegang. Orang yang tahu cara menilai biasanya memiliki banyak koneksi. Namun, karena mereka akan bergerak, mereka tidak takut. Segera, pria itu berteriak, pergi. Gemuruh. Ketiganya menyerang bersama, dan laut di sekitarnya langsung meledak. Air laut melonjak hingga ketinggian seribu kaki dan mengelilingi Luan seperti angin puting beliung. Itu semakin ketat. Ketika Luan melihat ini, dia jelas-jelas panik. Namun, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia segera bertepuk tangan di kedua sisi. Dalam sekejap, tiga aliran tebal ki abadi meledak dan dengan paksa menembus gelombang, langsung menuju ke arah mereka bertiga. Ketika mereka bertiga melihat ini, mereka terkejut. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Mereka dengan cepat menghindar dan pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan mereka dan secara paksa menggunakan gelombang untuk memotong energi putih, menjebak Luan di dalamnya. Melihat gelombang besar tornado menekan ke arahnya, Luan sekali lagi melepaskan lebih dari sepuluh aliran immortal ki untuk menahan gelombang di sekitarnya. Immortal ki yang tebal mengeluarkan gelombang besar di tornado, dan momentumnya sangat besar. Namun, kekuatannya masih terlalu lemah. Dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka bertiga. Cepat dan jatuhkan dia, pria itu berteriak. Dua wanita lainnya juga menggunakan seluruh kekuatan mereka. Segera, tornado itu semakin kencang. Dengan dentuman keras, gelombang tornado menutup sepenuhnya, dan suara keras terdengar. Ledakan besar melanda langit, bahkan permukaan laut seribu kaki di bawahnya memiliki lubang yang mengerikan. Setelah ledakannya meredah, luan jatuh dari langit. Pakaiannya yang compang kemping dan tubuhnya yang berlumuran darah tampak menyedihkan. Dia benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika mereka bertiga melihat ini, mereka segera terbang dan menangkapnya. Mereka semua menghela nafas lega. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Pria itu berkata dengan suara rendah. Ayo cepat kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di luar ruang logam, mereka berenam berdiri berjajar. Bersama dengan satu-satunya orang yang duduk, sang bos, mereka memandang pemuda yang tergeletak di tanah. Siapa ini? Bos memandang mereka bertiga dan bertanya dengan suara rendah, mengapa Anda membawanya ke sini? Mendengar suara marah bosnya, pria yang menangkap luan dengan cepat menjawab, bos, dia juga tahu cara menilai. Saat kami berada di istana ketertiban, kami tidak sengaja mendengar dia berkata bahwa dia sangat kuat. Ia juga mengatakan, penilaian biasa bisa selesai dalam tujuh hari. Itu sebabnya kami menangkapnya. Dia juga tahu cara menilai. Bos itu mengerutkan kening. Dia memandang pemuda yang tak sadarkan diri di tanah dan berkata, apakah kamu yakin dia tidak di sini untuk menyelamatkannya? Kelihatannya tidak seperti itu. Pria itu dengan cepat berkata, kami sangat berhati-hati. Kami hanya berbicara beberapa patah kata dengan beberapa kenalan. Anak ini juga tidak berinisiatif untuk berbicara dengan kami. Jika kita tidak mengejarnya, anak ini pasti sudah lama pergi. Setelah mendengar ini, kerutan di dahi sang bos sedikit mengendur. Namun, dia masih ragu. Dia berkata, orang yang tahu cara menilai akan memperoleh banyak manfaat dari menilai. Saat Anda menangkap anak ini, gerakan aneh apa yang dia gunakan? Ya, wanita itu dengan cepat berkata, dia menggunakan sejenis energi putih. Itu sangat aneh. Seharusnya itu bukan milik salah satu dari delapan atribut. Itu benar. Wanita lainnya juga langsung berkata, energinya sangat kuat. Mendengar ini, kerutan di dahi sang bos sedikit mengendur. Pada saat ini, pria itu berkata, bos, meskipun dia ada di sini untuk menyelamatkan orang, dia hanyalah guru surgawi tingkat enam. Bagaimana dia bisa menyelamatkan mereka? Jika kita bersembunyi di sini, tidak akan ada yang bisa menemukan kita. Bos memandang pria itu dan akhirnya mengendurkan kerutan di keningnya. Dia menganggup dan berkata, lemparkan dia juga. Saat dia bangun, cari dia dan biarkan dia menilai berkasnya juga. Ya, pria itu dengan cepat berkata. Di ruang logam, Chuyue masih bersembunyi di sudut. Namun, karena dia terlalu takut dan gugup, Bian King Liu menghiburnya untuk tidur. Bian King Liu sudah bangun dan fokus membaca isi berkas. Meskipun dia tahu bahwa meskipun dia mengetahui isinya, dia tidak akan bisa melarikan diri, dia tetap harus melakukan sesuatu. Saat ini, pintu tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Mendengar suaranya, Bian King Liu segera mendongak. Chuyue di kejauhan juga terbangun dan meringkuk menjadi bola. Namun, hanya seorang pria yang membuka pintu, dan dia sedang memegang seseorang di tangannya. Pria itu melambaikan tangannya dan melemparkan orang itu ke dalam seolah-olah sedang membuang sampah. Orang tersebut terjatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Namun, ketika orang itu terbaring tak sadarkan diri di tanah, mata Bian King Liu melebar dan seluruh tubuhnya menegang. Itu adalah Luan. Dia segera memahami sesuatu. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Karena lingkungannya gelap dan Chuyue sangat ketakutan, dia seharusnya tidak melihat wajah Luan. Pintu dibanting hingga tertutup lagi. Bian King Liu tidak pergi menemui Luan terlebih dahulu. Sebaliknya, dia bangkit dan berjalan ke arah Chuyue. Apa kabarmu? Bian King Liu tiba-tiba memegang tangan Chuyue dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu takut? Chuyue jelas tercengang ketika Bian King Liu tiba-tiba meraih tangannya. Meskipun menurutnya ini bukan masalah besar, Luan telah memperingatkannya bahwa pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Tidak seorang pun diizinkan melakukan ini. Bian King Liu belum pernah melakukan hal seperti itu. Saat dia hendak menarik tangannya dengan bingung, mata Bian King Liu tiba-tiba memancarkan aura pembunuh. Gelombang kesadaran ilahi ditransmisikan langsung ke laut spiritual Chuyue. Ini adalah kemampuan yang dipelajari Bian King Liu ketika dia menyalin tablet batu. Biasanya, hanya guru surgawi tingkat tujuh yang bisa melakukan ini, tetapi dia sudah menguasainya. Metode komunikasi ini tidak akan ditemukan bahkan jika guru surgawi tingkat tujuh di luar sedang menonton. Apapun yang saya katakan selanjutnya, jangan kaget atau membuat keributan. Suara Bian King Liu bergema di laut spiritual Chuyue. Dia berkata dengan jelas, orang yang melemparkanmu adalah Luan. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh Chuyue bergetar hebat. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan hampir menangis ketakutan. Namun, tangan Bian King Liu tiba-tiba menegang dan rasa sakit menyebar kepikiran Chuyue. Dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa berteriak, sakit. 1056 Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan semua seruan Chuyue tertahan, dan dia segera bereaksi. Chuyue tidak bodoh. Terutama di bawah tatapan serius Bian King Liu, dia mengerti bahwa Luan pasti datang karena suatu alasan. Mereka tidak bisa bertindak gegabuh. Kita harus berpura-pura tidak mengenalnya, kata Bian King Liu serius. Jangan biarkan kucing keluar dari tas. Chuyue memandang Bian King Liu dan sedikit mengangguk. Bian King Liu membenarkannya dan menarik nafas dalam-dalam sebelum berdiri. Menurutnya, jika orang-orang ini mengetahui hubungan Luan dengan mereka, mereka hanya akan dimarahi meskipun mereka melakukan suatu tindakan. Tentu saja Bian King Liu lebih yakin bahwa Luan ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Luan berhati-hati dan berhati-hati. Tidak mungkin dia ditangkap oleh orang-orang ini. Penjelasan yang paling masuk akal adalah Luan sengaja ditangkap oleh orang-orang ini untuk menyelamatkan mereka. Keduanya dengan cepat berjalan menuju Luan. Ketika Chuyue melihat wajahnya, tubuhnya bergetar. Itu memang Luan. Saat itu, pakaiannya compang kemping. Jelas sekali dia menderita luka dalam yang serius. Sebagai guru surgawi tipe air, Bian King Liu secara alami mengetahui teknik penyembuhan surgawi. Dia segera mulai merawatnya. Luka yang dialami Luan memang nyata. Namun, dia pulih dengan cepat di bawah perawatan Bian King Liu. Setelah beberapa saat, tubuh Luan bergerak sedikit. Lalu, dia membuka matanya. Luan membuka matanya. Saat dia melihat mereka berdua, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sebaliknya, dia duduk dari tanah karena terkejut. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia berteriak kesakitan, sakit. Bian King Liu dan Chu Yue sama-sama tercengang. Bian King Liu terkejut. Luan sepertinya tidak sedang bercanda. Namun, dia hanya bisa percaya bahwa akting Luan itu nyata. Dia ikut bermain. Siapa kamu? Mengapa kamu menangkapku? Di mana tempat ini? Luan sangat ketakutan. Dia menahan rasa sakit dan terus mundur. Saat Bian King Liu dan Chu Yue tidak tahu bagaimana harus bereaksi, pintu tiba-tiba terbuka. Sekelompok orang masuk. Totalnya ada tujuh orang. Orang yang berjalan di depan jelas adalah pemimpin mereka. Dia berotot dan tampak sangat bermartabat. Orang ini bernama Guokai. Dia dulunya adalah serigala laut dari alian Silonemun. Namun, setelah menjadi guru surgawi tingkat tujuh, dia merekrut beberapa bawahan. Ketujuh dari mereka adalah burung yang sama dan telah melakukan banyak hal buruk bersama-sama. Namun, Guokai sangat teliti dan tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Guokai berjalan di depan mereka bertiga. Melihat Luan, dia berkata dengan dingin, Siapa namamu? Siapa namamu? Luan bertanya dengan keras. Apakah kalian bersekongkol? Kenapa kamu mengurungku di sini? Guru surgawi tingkat tujuh mencibir dan berkata, Saya tidak ingin tahu nama Anda. Ada file di atas meja. Selama Anda dapat menganalisis isi file tersebut, saya akan melepaskan Anda. Jika tidak bisa, Anda akan tinggal di sini selamanya. Tubuh Luan bergetar. Dia mengertakan gigi dan berkata, Jika aku hilang, seseorang pasti akan datang mencariku. Jika kamu mengeluarkanku sekarang, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hahaha. Guokai tertawa dan berkata, Nak, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berarti seperti itu. Selama kamu bisa memberikan apa yang kuinginkan, aku akan melepaskanmu. Jika tidak bisa, percuma saja mengatakan apapun. Setelah berbicara, Guokai berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia berkata kepada keenam orang itu, Awasi dia. Jangan biarkan mereka mempermainkannya. Iya. Ketujuh orang itu segera pergi dan pintu ditutup kembali. Hanya mereka bertiga yang tersisa berdiri di ruang logam. Luan tidak menyerah. Dia segera melepaskan kekuatannya untuk membentur tembok di satu sisi. Namun, apapun yang dia lakukan, tembok itu tetap utuh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia goyangkan. Di sisi lain, Bian King Liu dan Chu Yue hanya bisa melihat Luan terus bermain-main. Akhirnya, ketika Luan yang sudah terluka parah mengeluarkan setegup darah lagi, Bian King Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Cukup. Kemudian, Bian King Liu segera mengirimkan perasaan ilahi ke dalam pikiran Luan dan bertanya, Luan, jika kamu baik-baik saja, lihat aku. Luan menyeka darah dari mulutnya dan diam-diam mengangkat kepalanya. Tampilan yang sangat dalam dan tenang muncul, tapi itu hanya berlangsung sesaat. Namun, pandangan sesaat inilah yang membuat Bian King Liu benar-benar rileks. Dia terus membantu Luan menampilkan pertunjukan ini. Luan yang lelah akhirnya berhenti dan duduk bersila di tanah untuk memulihkan lukanya. Dia sengaja ditangkap. Kalau tidak, mengingat kekuatan ketiga orang itu, mereka tidak akan bisa menandinginya. Dia juga sengaja terluka parah. Dia bahkan secara paksa menekan kekuatan teknik kembali ke surga untuk mencegahnya menyembuhkannya. Karena dia sudah ada di sini, Luan tidak perlu terus terluka parah. Dia segera mengaktifkan teknik kembali ke surga di dalam hatinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Meski lukanya tidak ringan, lukanya cepat pulih dengan bantuan teknik kembali ke surga. Namun, dia tetap harus berpura-pura kesakitan. Setelah beberapa saat, sebagian besar lukanya telah pulih dan dia berdiri dari tanah dengan susah payah. Kalian berdua, tidak bersama mereka. Luan memandang mereka berdua dan bertanya dengan ragu. Kami juga ditangkap, kata Bian King Liu. Kami juga di sini untuk mengambil berkasnya. Luan mengangguk sedikit dan berjalan menuju dokumen itu. Bian King Liu dan Chu Yue mengikuti. Mereka bertiga berkumpul di sekitar dokumen itu dan melihatnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan berkas tersebut. Luan memang sedang berpikir serius, tapi dia memikirkan tentang tujuh orang tadi. Enam dari mereka adalah guru surgawi tingkat enam dan satu adalah guru surgawi tingkat tujuh. Jika mereka hanya guru surgawi tingkat enam, itu akan baik-baik saja. Namun, guru surgawi tingkat tujuh jelas bukan seseorang yang bisa dia hadapi. Semakin jauh kemajuannya, semakin besar kesenjangan antara setiap level. Seorang guru surgawi tingkat enam mungkin hanya sebuah lelucon di mata guru surgawi tingkat tujuh. Dengan kata lain, jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus menggunakan akalnya atau mengambil tindakan ketika guru surgawi tingkat tujuh tidak ada. Meskipun ruang logam ini sangat kokoh, Luan percaya bahwa api suci surga kesembilan miliknya dapat membuat lubang di dalamnya. Selama mereka dapat memastikan bahwa guru surgawi tingkat tujuh tidak ada, mereka akan memiliki peluang untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mereka bisa memastikan bahwa guru surgawi tingkat tujuh tidak ada di dekatnya? Saat Luan sedang berpikir, Bian King Liu tiba-tiba angkat bicara. Bolehkah aku mengetahui nama keluargamu? Bian King Liu bertanya. Luan menoleh dan berkata, Nama keluargaku Lin Xiao Liu. Saudara Lin, Saya Bian King Liu. Ini nona cuyue. Bian King Liu menangkupkan tangannya dan berkata, Karena kita tidak dapat menguraikan file ini, mengapa kita tidak menilainya bersama-sama? Luan memikirkannya dan mengangguk. Tentu. Bian King Liu tersenyum dan segera mengambil pena dan kertas di atas meja dan menulis sesuatu di atasnya. Luan memusatkan perhatian pada hal itu dan segera mengetahui bahwa Bian King Liu sedang menulis. Bian King Liu sedang menulis ketika dia meletakkan penanya, dan dia juga menulis di udara padahal sebenarnya tidak. Namun, cakupan tulisannya lebih kecil. Mata Luan menyipit saat dia mengingat setiap pukulan Bian King Liu. Segera, dia menghafal semua yang ditulis Bian King Liu. Saudara Lu, ini adalah teknik surgawi yang memungkinkan saya berkomunikasi dengan indera ilahi saya. Lihat apakah Anda dapat mempelajarinya. Suara Bian King Liu tiba-tiba muncul di benak Luan. Hati Luan bergetar saat dia mengingat kata-kata Bian King Liu. Bian King Liu banyak menulis. Setelah sekian lama, dia akhirnya meletakkan pulpennya. Hal-hal di atas kertas adalah beberapa penilaian yang berhasil, tetapi apa yang tertulis di udara adalah teknik surgawi yang lengkap. Luan menghafalnya. Teknik surgawi ini sepertinya tidak sulit, jadi dia berkata, metode penilaianmu benar-benar berbeda dengan metode penilaianku. Aku akan memikirkannya sendiri. Sambil berkata begitu, Luan berjalan ke sudut dan bersandar ke dinding. Dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Cuyue sedikit linglung saat melihat ini. Pada saat itu, suara Bian King Liu muncul di laut spiritualnya. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia hanya mengembangkan teknik surgawi yang kuberikan padanya. Cuyue merasa lega. Di bawah bimbingan Bian King Liu, dia berjalan ke sudut lain dan berbaring untuk tidur. Di sisi lain, Bian King Liu duduk sendirian di kursi dan terus menilai. Waktu berlalu dengan lambat. Segera, 24 jam penuh telah berlalu. Selama waktu ini, Luan bangun beberapa kali dan datang ke meja untuk mempelajari dokumen itu dengan cermat. Namun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di sudut untuk berpikir. Orang-orang yang menonton di luar merasa lega saat melihat ini. Lagi pula, orang yang tahu cara menilai memiliki kepribadian yang aneh. Selama tidak ada yang salah, mereka tidak bisa diganggu. Akhirnya, setelah 24 jam, Luan yang sedang duduk bersilah di pojok, perlahan membuka matanya dan memandang Bian King Liu di kejauhan. Bian King Liu fokus menganalisis isi berkas itu. Saat dia sedang berkonsentrasi, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ini karena suara Luan tiba-tiba muncul di benaknya tanpa peringatan apapun. Kak Bian, bisakah kamu mendengar suaraku? 1057. Bian King Liu memang ketakutan. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan emosinya dan segera menoleh untuk melihat ke arah Luan, yang berada di sudut jauh. Luan tidak bergerak atau bahkan membuka matanya, tapi suara yang baru saja muncul di laut spiritualnya tidak mungkin salah. Benar saja, Luan perlahan membuka matanya dan menatap Bian King Liu, semakin menegaskan pikirannya. Luan telah berhasil. Dia berhasil hanya dalam 13 jam. Bian King Liu menghirup udara dingin. Dia membutuhkan waktu 7 hari 7 malam untuk mempelajari metode komunikasi unik ini, dan dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelumnya. Luan hanya menggunakan 1 hari 1 malam untuk mempelajarinya. Perbedaannya terlihat jelas. Bian King Liu menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia juga berkata dengan rasa ilahinya, Saudara Lu. Luan tersenyum dan berdiri dari tanah. Dengan cara ini, keduanya punya cara untuk berkomunikasi. Faktanya, Luan sudah tidak asing lagi dengan metode komunikasi ini, karena ia merasa pengorbanan Divine Sense antara dirinya dan Yang Meiren juga memiliki hubungan serupa. Dia telah berkomunikasi dengan Yang Meiren menggunakan Divine Sense-nya sebelumnya, jadi dia tidak lambat mempelajari hal semacam ini. Saudara Lu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bian King Liu bertanya. Saya tidak tahu untuk saat ini. Luan menjawab, jika kita yakin bahwa Guru Surgawi tingkat 7 tidak ada di sini, kita dapat melarikan diri kapan saja. Saya dapat menghancurkan dinding logam, dan 6 orang di luar bukanlah ancaman. Bian King Liu terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Luan mampu mendobrak tembok itu. Namun, hal yang paling merepotkan adalah mereka tidak bisa memastikan apakah Guru Surgawi tingkat 7 ada di sini atau tidak, jadi mereka tidak bisa mengambil risiko. Kita perlu memikirkan cara untuk memaksa Guokai pergi, kata Bian King Liu. Luan mengangguk. Dia juga telah memikirkan masalah ini, tetapi tidak mudah untuk mengusir seseorang. Kenapa dia tidak membiarkan bawahannya melakukannya? Kenapa dia harus melakukannya sendiri? Saat Luan sedang berpikir keras, Bian King Liu tiba-tiba berkata, Saudara Lu, mengapa kamu tidak melihat file ini dan melihat apakah kamu dapat menemukan petunjuknya? Luan tercengang. Dia tidak tahu mengapa Bian King Liu tiba-tiba mengatakan itu, tapi dia tetap berjalan ke meja dan melihat file itu. Dia telah membaca dokumen itu ketika pertama kali tiba, tetapi dia tidak dapat memahami kata-katanya. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika Bian King Liu pun tidak dapat memahaminya, bagaimana dia bisa? Benar saja, Luan menggelengkan kepalanya setelah melihatnya dan berkata, saya tidak dapat melihat apapun. Itu hanya sebuah file. Saudara Lu, kamu tidak bisa melihat berkas seperti ini secara keseluruhan. Kamu harus melihat bagian-bagiannya saja, kata Bian King Liu. Lihat file ini, setiap baris dibentuk oleh satu guratan. Tidak ada jeda di tengahnya. Lihatlah awal setiap baris dan lihat apakah ada penemuan baru. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia melihat file itu lagi. Dia mulai mengamati dengan cermat titik awal baris pertama, dan mengikuti ujung pena ke bawah sedikit demi sedikit. Bas! Tubuh Luan sedikit gemetar. Matanya menyipit, dan dia mengerutkan kening. Dia segera berhenti mencari. Apa ini tadi? Mengapa pikirannya tiba-tiba menjadi kosong? Tidak, itu bukan hanya kosong. Dia juga mendengar suara yang tidak terlihat. Suara ini membuat laut pengetahuannya sangat tidak nyaman, seolah-olah akan mengoyak laut pengetahuannya. Bagaimana itu? Bian King Liu terkejut saat melihat ini. Dia buru-buru bertanya, apakah kamu merasakan sesuatu? Luan menoleh untuk melihat Bian King Liu, mengangguk sedikit, dan berkata, Ya. Bian King Liu sangat gembira saat mendengar ini. Luan bertanya, Apa yang terjadi? Saya pernah melihat kata-kata di file ini sebelumnya, dan saya mengenali beberapa di antaranya. Menurut kesimpulan saya, kata-kata di dalamnya sebenarnya hanyalah sebuah puisi. Bian King Liu berkata dengan serius, Saya telah menilai harta karun tulisan ini sebelumnya. Ciri terbesar dari jenis tulisan ini adalah ia menggunakan ujung pena untuk menyampaikan isi sebenarnya. Isi file ini harusnya merupakan teknik divine sense yang kuat. Akal ilahi, tubuh Luan bergetar, ilusi. Itu benar. Bian King Liu segera berkata, Jika saudara lu dapat mempelajari teknik rasa ilahi, bahkan jika kita tidak dapat membingungkan guru surgawi tingkat tujuh, kita mungkin dapat membingungkan bawahannya. Dengan cara ini, kita bisa membuat mereka memberitahuku apakah Guokai ada di sini atau tidak. Luan mengangguk ketika mendengar ini. Kemudian, dia bertanya dengan ragu, Mengapa kamu tidak mempelajarinya, Kak Bian? Karena aku tidak bisa mempelajarinya. Bian King Liu tersenyum pahit dan berkata, saya tidak dapat menerima kata-kata dalam file ini setelah membacanya sekali. Saya juga telah mencoba melemahkan energi yang disampaikan olehnya, tetapi masih belum membaik. Orang yang bisa menggunakan Art of Confusion membutuhkan bakat khusus. Saya khawatir saya tidak memilikinya. Saat dia mengatakan ini, Bian King Liu memandang Luan dan bertanya, Berapa banyak kata yang baru saja dilihat saudara lu? Luan berpikir sejenak, lalu menunjuk ke file itu dan berkata, Kata pertama, Cukup, Bian King Liu sangat gembira. Dia segera berkata, Selama kamu bisa menyelesaikan membaca kata pertama, Kamu akan memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Saudara lu, Cepatlah mempelajarinya selagi kita masih bisa mengulur waktu. Kalau begitu, Kita bisa kabur. Luan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat file itu dan mengangguk. Oke. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Kekaisaran Montenegro, Kota Kaisar Hitam. Pavilion surgawi orang suci berada di jalur yang benar. Liu Yi lebih menaruh perhatiannya pada kamar dagang al-kait. Tiga wakil pemimpin pavilion dari pavilion surgawi orang suci Memiliki lebih banyak pengalaman daripada dirinya. Mereka tidak membutuhkan bantuannya untuk mengembangkan pavilion surgawi orang suci, Tetapi dia perlu mempertahankan kamar dagang al-kait. Dia tidak punya pilihan selain kembali. Untungnya, Tidak ada masalah apapun sejak pertarungan dengan Chuyun di tahun baru. Putri Gauluan tidak datang mencari masalah dengannya. Bahkan Ouyang Yi jarang datang mencarinya. Ini memberinya banyak kedamaian. Liu Yi telah menjaga kamar dagang al-kait. Dia memberi tahu Liu Yi semua yang terjadi selama periode ini. Liu Yi menganggup puas. Kamar dagang al-kait berkembang pesat. Tidak hanya empat kamar dagang besar yang mendukungnya, Kamar dagang al-kait juga menerima lebih banyak dukungan dan perhatian dari orang-orang Karena mainan surga kuno yang diberikan oleh Ouyang Yi padanya. Namun, Dia tahu bahwa kedamaian ini hanya bersifat sementara. Kemunculan kamar dagang al-kait telah melanggar kepentingan banyak kamar dagang. Mereka hanya tidak berani menyinggung perasaannya. Kamar dagang al-kait sekarang menjadi kamar dagang kelas satu. Namun, Jika suatu saat terjadi konflik dengan empat kamar dagang besar, Kamar dagang al-kait akan berada dalam bahaya nyata. Oleh karena itu, Liu Yi harus bersiap sepenuhnya menghadapi krisis ini. Jika tidak, Dia harus memikirkan cara untuk memastikan bahwa Ruang lingkup bisnis kamar dagang al-kait tidak akan pernah berbenturan dengan empat kamar dagang besar. Namun, Dari kelihatannya, Pilihan kedua tidak mungkin. Namun, Hal itu masih jauh dari ancaman bagi empat kamar dagang besar. Liu Yi tidak perlu terlalu khawatir. Saat dia sedang berkonsentrasi pada pekerjaannya, Ada ketukan di pintu. Masuk, Liu Yi berkata. Seorang pelayan masuk dan dengan hormat berkata kepada Liu Yi, Presiden, Chuyun ada di sini. Dia ingin bertemu dengan Anda. Chuyun. Liu Yi tercengang. Dia meletakkan buku rekening di tangannya. Mereka tidak bertemu satu sama lain sejak tahun baru. Bukan karena Liu Yi bias terhadap Chuyun. Hanya saja dia terlalu sibuk akhir-akhir ini. Chuyun sangat penting bagi Liu Yi. Dia berdiri dan berkata, Ayo pergi. Segera, Liu Yi tiba di ruang tamu. Chuyun sedang menunggu di kursi. Melihat Liu Yi masuk, Chuyun tersenyum dan berdiri untuk menyambutnya. Nona Liu, Sudah lama tidak bertemu. Aku juga sudah lama tidak bertemu kakak Chuy. Liu Yi berjalan sambil tersenyum. Dia memegang lengan Chuyun dan berkata, Aku sangat sibuk sehingga aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Aku tahu kamu sibuk, Jadi aku tidak ingin mengganggumu. Chuyun tersenyum dan berkata, Ayo, Duduk dan bicara. Keduanya duduk dan mengobrol dengan gembira. Jika orang luar melihat mereka, Mereka akan mengira mereka telah berteman baik selama bertahun-tahun. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka telah saling mengalahkan selama tahun baru. Setelah mengobrol lama dengan gembira, Liu Yi akhirnya bertanya, Saudari Chu, Kenapa kamu bebas mengunjungi saya hari ini? Aku di sini untuk menemuimu. Ada juga yang ingin kukatakan padamu. Chuyun berhenti tersenyum dan berkata, Dalam beberapa hari, Kita akan pergi ke Asosiasi Alkemis Gunung Hitam untuk mencari bakat. Empat kamar dagang besar bisa langsung pergi, Tapi tidak akan mudah bagi kamar dagang lainnya. Perdagangan Saya ingat Anda tidak memiliki banyak alkemis di sini. Mengapa saya tidak membawa Anda ke Asosiasi Alkemis Black Mountain Dan membiarkan Anda menemukan beberapa bakat? Asosiasi Alkemis Gunung Hitam Liu Yi terkejut. Bukan karena dia belum pernah mendengar tentang asosiasi. Sebaliknya, Dia sangat familiar dengan hal itu. Dengan kata lain, Asosiasi Alkemis Gunung Hitam terkenal di seluruh Kekaisaran Montenegro, Bahkan di empat kerajaan besar. Asosiasi Alkemis Black Mountain adalah asosiasi alkemis terbesar di Kekaisaran Montenegro. Pada dasarnya, Semua alkemis kuat di Kekaisaran Montenegro berasal dari sana. 1058 Ada banyak apoteker di empat kerajaan. Dengan kata lain, Apoteker terkuat semuanya berkumpul di sini. Bertahun-tahun yang lalu, Kerajaan Dewa Pengobatan dulunya adalah tempat berkumpulnya para apoteker terbesar. Namun, Kerajaan Dewa Pengobatan mengalami kemunduran, Dan keempat kerajaan tersebut menjadi terkenal. Banyak apoteker berbondong-bondong ke Kerajaan Pengobatan Dewa. Untuk mempertahankan apoteker, Keempat kerajaan masing-masing membentuk serikat mereka sendiri. Persatuan Kekaisaran Montenegro adalah persatuan apoteker Black Mountain. Serikat pekerja memberikan manfaat yang besar kepada para apoteker. Setiap tahun, Kekaisaran akan memberikan banyak sumber daya dan uang kepada serikat pekerja. Semakin tinggi pangkat apoteker maka semakin baik manfaatnya. Namun, Ada prasyarat untuk hal ini. Hanya satu serikat apoteker yang dapat didaftarkan di masing-masing empat kerajaan, Dan tidak di lebih dari satu kerajaan. Dengan kata lain, Selama apoteker tersebut terdaftar di persatuan apoteker Black Mountain, Mereka dianggap sebagai bagian dari Kekaisaran Montenegro. Untuk merekrut apoteker, Keempat kerajaan bersaing satu sama lain dalam hal dukungan untuk persatuan apoteker. Kecuali jika mereka mengambil inisiatif untuk menghapus informasi dari persekutuan apoteker Black Mountain, Mereka akan tetap dianggap sebagai warga kerajaan Black Mountain bahkan jika mereka bekerja di tempat atau negara lain. Lebih penting lagi, jika seseorang seperti Cuyun pergi ke persatuan apoteker Black Mountain, Dia pasti akan memilih orang lain. Meskipun persekutuan apoteker Black Mountain hanyalah sebuah serikat terdaftar dan tidak membatasi kebebasan apoteker, Serikat tersebut masih akan menemukan beberapa apoteker berbakat dan melatih mereka. Orang-orang ini adalah pilar kota yang sebenarnya, Dan orang-orang yang dipilih oleh empat kamar dagang utama kemungkinan besar dipilih dari kelompok orang ini. Bagi kerajaan lain, orang-orang ini mustahil untuk ditemui. Namun, Liu Yi bingung mengapa Cuyun begitu baik padanya. Semua orang tahu bagaimana harus bertindak di permukaan. Namun, seperti dugaan Liu Yi, meski kamar dagang Al-Qaid jauh dari empat kerajaan, Namun tetap bisa menjadi ancaman jika terus berkembang. Bahkan Ouyang Yi tidak berbicara dengannya. Mengapa Cuyun didahulukan? Apa yang diinginkan wanita ini? Meskipun Liu Yi curiga, dia memasang ekspresi terkejut dan berkata, Kakak Cuyun ingin membawaku ke sana. Tentu saja, aku harus membagi ini denganmu. Cuyun tersenyum. Bagaimana? Apakah kamu ikut? Pergi. Mengapa saya tidak pergi? Liu Yi segera berkata. Terima kasih, Kakak Cu. Kalau begitu aku akan menjemputmu besok. Cuyun berdiri dan berkata sambil tersenyum. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku akan mengantarmu. Setelah mengantar Cuyun pergi, Liu Yi kembali ke kantornya untuk berpikir. Sikap Cuyun terhadapnya agak aneh. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia harus berhati-hati apapun yang terjadi. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Liu Yi mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun. Jika memang ada, itu hanya akan menjadi bencana yang lebih besar yang akan menimpanya. Namun, mata Liu Yi serius. Karena dia akan pergi ke Black Mountain Apothecari Guild, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Cuyun tidak menarik kembali kata-katanya. Dia pergi ke kamar dagang Alkaid pagi-pagi sekali untuk menjemput Liu Yi dan membawanya ke kamar dagang Pangeran Cahaya. Cusan He, tuan muda kamar dagang Pangeran Cahaya, juga ikut bersamanya. Liu Yi telah melihatnya lebih dari sekali, jadi dia menyapannya dengan sopan. Setelah itu, rombongan langsung menuju markas Black Mountain Apothecari Guild. Setelah memarkir gerbong di luar, semua orang turun dari gerbong dan masuk ke markas. Ketika orang-orang dari kamar dagang Pangeran Cahaya memasuki lobi, mereka menemukan bahwa orang-orang dari tiga keluarga lainnya sudah ada di sana. Liu Zhou dari kamar dagang Harta Karun Surgawi, saudara laki-laki Gao Liwen dan Gao Li Wu dari kamar dagang Guang Yu, serta Ouyang Yan dan Ouyang Yi dari kamar dagang Sao Ling semuanya hadir, yang cukup untuk menunjukkan pentingnya masalah ini. Namun, ketika Ouyang Yi melihat Liu Yi di antara orang-orang dari kamar dagang Pangeran Cahaya, dia jelas terkejut. Kemudian, ekspresinya menjadi bertentangan. Dia tersenyum canggung pada Liu Yi. Dia ingin berjalan ke arah Liu Yi, tetapi dia tidak mengambil langkah maju. Apa yang sedang terjadi? Semua orang memandang ke arah Ouyang Yi. Dengan kepribadian Tuan Muda Ketiga, dia seharusnya tidak terlalu malu. Mengapa silugas Ouyang Yi bersikap seperti ini? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik satu sama lain. Liu Zhou memandang Ouyang Yi sambil berpikir. Saat ini, sekelompok apotek keluar dari koridor. Pemimpin itu dikelilingi oleh orang-orang di belakangnya. Tuan Muda dari empat kamar dagang membungkuh dan berkata, Salam, Pena Tuwayan. Liu Yi melihat semua orang membungkuh, jadi dia tidak membuat pengecualian. Dia segera membungkuh. Bahkan Tuan Muda dari empat kamar dagang harus bersikap sopan. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa tingginya status tetuayan. Pena Tuwayan juga sangat sopan. Dia berkata kepada Tuan Muda, Tidak perlu terlalu sopan. Saya sudah memilih mereka yang berbakat dan ingin keluar. Kali ini, ada 26 orang. Anda dapat memilih sebanyak yang Anda mau, tapi mereka harus setuju untuk pergi bersamamu. Terima kasih, Tetuwayan, kata Liu Zhou sambil tersenyum. Pena Tuwayan menganggup dan berkata kepada orang banyak, ikuti saya. Pena Tuwayan berjalan maju, dan semua orang segera mengikuti. Setelah berjalan melewati koridor yang panjang, mereka segera sampai di sebuah ruangan besar. Kedua puluh enam orang itu duduk di pojok jauh, menunggu orang yang mereka sukai untuk berdiskusi dengan mereka. Semuanya, silakan mulai, kata Tetuwayan. Reputasi elder Yan sangat tinggi. Meskipun 26 orang kali ini agak kecil, mereka yang dapat dikenali oleh Pena Tuwayan tidak diragukan lagi adalah orang-orang jenius di antara para jenius. Keempat kamar dagang segera masuk untuk melihat-lihat. Di atas meja di depan semua orang terdapat informasi rincin tentang apotek, termasuk usia, kekuatan, tingkat apotek, karakteristik, dan kemahiran dalam pil. Banyak dari orang-orang ini sudah sangat terkenal dan merupakan apoteker jenius yang tidak mau keluar dari pengasingan. Ketika orang-orang dari empat kamar dagang melihat wajah-wajah yang dikenalnya, mereka segera pergi ke depan orang-orang tersebut untuk berdiskusi. Bagi orang-orang berbakat, keempat kamar dagang tentu saja tidak mau melepaskan kesempatan itu. Segera, terjadi situasi di mana keempat kamar dagang memperebutkan orang yang sama. Namun, keempat kamar dagang tersebut mendatangkan banyak orang, sehingga sebagian besar apotek terurus. Namun, selalu ada pengecualian. Ada beberapa apoteker yang belum pernah dilihat atau didengar, dan tidak ada seorang pun di depan mereka. Liu Yi tentu saja tidak begitu akrab dengan kekaisaran Montenegro seperti orang-orang ini, dan dia tidak mengenal satupun apoteker di sini. Namun, dia sangat jelas bahwa dia tidak dapat menyentuh satupun dari apoteker yang sangat dicari ini. Jika dia melakukannya, itu berarti dia bertarung dengan empat kamar dagang untuk mendapatkan apotek. Dengan cara ini, kamar dagang Al-Kait langsung berdiri di seberang empat kamar dagang. Perasaan tidak bisa mengikat orang-orang berbakat di depannya membuat Liu Yi sangat tidak nyaman. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat beberapa apotek yang tidak diminati siapapun. Mereka yang bisa datang ke sini pastilah jenius, meski tidak ada yang tertarik pada mereka. Liu Yi melihat sekeliling, dan pandangannya dengan cepat tertuju pada satu orang. Seorang, wanita cantik. Mata Liu Yi jelas terpana. Wanita ini benar-benar cantik, dan kecantikan yang muncul di tempat seperti ini sungguh mengejutkannya. Melihat sekeliling, semua apotekar di ruangan itu adalah laki-laki, kecuali wanita ini. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya di pavilion orang suci surgawi selama beberapa bulan terakhir, Liu Yi mulai curiga bahwa preferensi ualnya telah berubah. Sekarang, setiap kali dia melihat wanita cantik, dia akan tergerak. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menarik mereka ke pavilion orang suci surgawi. Karena dia melihat seorang wanita cantik di sini, dia tentu saja tidak akan melakukan apapun, dan langsung berjalan ke arahnya. Tidak ada seorang pun di depan wanita cantik itu, jadi Liu Yi langsung menarik perhatiannya. Liu Yi berdiri di depannya dan bahkan tidak melihat informasi di atas meja. Dia langsung bertanya padanya, Saya Liu Yi, presiden kamar dagang Al-Qaid. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kamar dagang Al-Qaid? Setelah mendengar kata-kata Liu Yi, wanita cantik itu mengerutkan kening. Suaranya lembut namun menarik ketika dia berkata, Apakah kamu tidak akan melihat informasiku terlebih dahulu? Liu Yi benar-benar ingin mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukannya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dia menghargainya, dia mengambil kertas di atas meja dan melihatnya. Liu Huansi, 33 tahun, apoteker tingkat 7, apoteker tingkat 7, atribut ganda api dan bumi, menerima warisan. Bakat apoteker kelas 1, menguasai 23 jenis pil level 7. Informasinya sangat panjang. Jika Liu Yi awalnya mengetahui nama pil di sini, dia pasti tidak akan mengetahuinya. Namun, setelah menjadi presiden kamar dagang Al-Qaid, dia mengetahui banyak pil tingkat 7 seperti punggung tangannya. Pil-pil ini sangat berharga, dan tidak banyak apoteker yang bisa memurnikannya. Semakin banyak dia membaca, Liu Yi semakin terkejut. Setelah membaca, dia meletakkan informasinya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata kepada Liu Huansi, Nona Liu, saya harap Anda dapat bergabung dengan kamar dagang Al-Qaid. Kamar dagang Al-Qaid tidak memiliki apoteker sekuat Anda. Anda dapat menyebutkan kondisi Anda. Liu Huansi memandang Liu Yi dan menyipitkan matanya. Suara magnetisnya terdengar lagi, dan dia berkata, Saya tahu siapa kamu. 1059 Liu Yi terkejut dan memandang Liu Huansi dengan heran. Kalimat ini, sedikit aneh. Liu Huansi adalah wanita yang sangat cakep dan lugas. Rambutnya selalu diikat dan tidak cukup panjang hingga mencapai bahunya. Dia memandang Liu Yi dan tidak bertele-tele. Dia berkata, Kamu sangat terkenal di kota Kaisar Hitam, dan kamu sangat kuat untuk bisa datang ke sini. Aku bisa pergi bersamamu, tapi aku punya tiga syarat. Mendengar negosiasi langsung seperti itu, Liu Yi terkejut lagi, tapi dia juga menyukai keterusterangan seperti ini. Dia berkata, Bicaralah. Pertama, Saya ingin semua apoteker di kamar dagang Al-Qaid dikelola oleh saya. Liu Huansi berkata langsung. Liu Yi tercengang saat mendengar ini. Jika dia menyerahkan apoteker kepada Liu Huansi untuk dikelola, bukankah itu berarti dia secara langsung memegang kendali semua bisnis pil? Kita harus tahu bahwa tidak peduli seberapa besar kamar dagang, bisnis pil adalah yang paling penting. Bahkan bisa dikatakan yang paling penting. Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, Lanjutkan. Kedua, Selain masalah alkimia dan bisnis murni, saya akan mendengarkan Anda. Saya dapat dengan bebas mengambil keputusan mengenai masalah lain. Liu Huansi berkata, Liu Yi semakin mengernyit dan bertanya, Apa maksudmu? Artinya kebebasan pribadi dan kebebasan berserikat semuanya terserah saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Liu Huansi berkata, Apapun acara bisnis atau jamuan makannya, saya tidak akan berpartisipasi. Saya tidak akan hadir di upacara apapun bersama Anda. Liu Yi menganggup dan berkata, Apa syarat ketiga? Aku membutuhkan kantong empedu ular Yu Azure Surgawi. Liu Huansi berkata, Saya berharap kamar dagang Al-Kait dapat membantu saya mendapatkannya dengan segala cara. Ular Azure Yu Surgawi, Liu Yi mengerutkan kening. Meskipun dia tahu banyak tentang pil, dia tidak tahu apa-apa tentang bahan-bahan tersebut. Dia tidak bisa menahan sakit kepala. Dia tidak tahu apa itu, dan dia juga tidak tahu berapa biaya untuk mendapatkannya. Ular Yu Biru Langit adalah ular legendaris. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang Liu Yi, menyebabkan Liu Yi terkejut dan berbalik untuk melihat. Itu tidak lain adalah Ouyang Yi. Liu Yi dan Ouyang Yi saling berpandangan. Dia bisa melihat cinta dan nostalgia di matanya. Perasaan ini lebih kuat dari sebelumnya, yang membuat Liu Yi sangat bingung. Dia berpikir bahwa kecintaan Tuan Muda ketiga padanya telah berlalu, itulah sebabnya dia tidak datang mencarinya begitu lama. Namun, dari sorot matanya, dia khawatir itu bukanlah alasannya sama sekali. Apa itu? Liu Yi bertanya. Ular Tian Chang Yu, terus terang, adalah sekelompok ular yang hidup di suatu tempat bernama Tian Chang Yu. Ouyang Yi berkata, Tian Chang Yu adalah tempat yang ada sekitar lima ribu tahun yang lalu. Itu adalah surga di mana keagungan ular tinggal. Namun, entah kenapa, Tian Chang Yu menghilang, begitu pula ularnya. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Selama beberapa ribu tahun terakhir, ada rumor tentang munculnya ular Chang Yu surga, tetapi tidak ada satupun yang dapat dikonfirmasi. Saya yakin tidak satupun dari empat kerajaan besar yang memiliki ular seperti itu. Tidak realistis ingin menemukannya. Tidak realistis. Liu Yi mengerutkan kening. Jika itu tidak realistis, mengapa Liu Huan Xi mengatakan hal ini padanya? Ular Tian Chang Yu masih ada. Liu Huan Xi tiba-tiba berkata dengan tegas. Hanya saja belum ada yang menemukannya. Liu Yi dan Ouyang Yi sama-sama terkejut. Mereka memandang Liu Huan Xi dengan bingung, tidak tahu mengapa dia begitu yakin. Karena kamu sangat yakin, selama ular Tian Chang Yu ditemukan, secara alami aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mendapatkannya. Liu Yi berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, saya juga menyetujui syarat kedua Anda, tetapi bukan yang pertama. Itu benar. Liu Yi tidak sebodoh itu menyerahkan bisnis pil terpenting kepada orang lain. Mendengar jawaban Liu Yi, Liu Huan Xi justru tersenyum dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Selama kamu memurnikan pil, kami akan membagi nilainya 20 sampai 80. Aku akan mengambil 20 dan kamu akan mengambil 80. Liu Yi berkata, mengenai bisnis pil, saya akan mengelolanya secara pribadi. Saya tidak akan membiarkan siapapun ikut campur. Maksudmu tidak ada apoteker yang memiliki pemimpin? Liu Huan Xi bertanya. Ya, tapi dia adalah aju dan terpercayaku. Liu Yi tidak menyembunyikan apapun. Lagipula, dia bukan seorang apoteker. Dia hanya bertanggung jawab atas manajemen. Dia tidak akan bersikap tidak hormat kepada apoteker manapun. Setuju, kata Liu Huan Xi. Liu Yi terkejut. Matanya menyipit. Anda setuju untuk bergabung dengan kamar dagang Al-Kaid? Tentu saja, kata Liu Huan Xi. Kamu yang pertama tiba di sini. Kita sudah mencapai kesepakatan. Kenapa aku tidak setuju? Aneh. Liu Yi memandang wanita ini dan ragu-ragu. Dia menyerah begitu saja pada syarat pertama. Mungkin tujuannya bukanlah syarat pertama sama sekali. Wanita ini hanya mengincar ular Tian Chang Yu. Itu adalah tujuan terpentingnya. Jika itu adalah salah satu dari empat kamar dagang utama, mereka pasti tidak akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan bahan tertentu demi apoteker. Itu sebabnya dia memilih kamar dagang Al-Kaid. Ouyang Yi juga sedikit terkejut saat melihat ini. Namun, karena kamar dagang Al-Kaid telah mendapatkan satu orang, dia langsung berkata, Selamat. Liu Yi tersenyum, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia bahkan tidak tahu apakah membiarkan wanita ini memasuki kamar dagang Al-Kaid adalah ide yang baik atau buruk. Liu Yi berbalik untuk melihat yang lain. Namun, ia menemukan sudah ada orang yang bernegosiasi di depan semua apoteker. Dia tidak ingin mencuri orang dari empat kamar dagang utama, jadi dia menyerah pada gagasan untuk terus berkeliaran. Ouyang Yi berdiri di samping Liu Yi dan menatap wajah cantik Liu Yi. Dia menarik nafas ringan dan bertanya dengan suara serak, Kamu, bagaimana kabarmu? Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari tiga bulan, sejak mereka berpisah saat tahun baru. Mata Ouyang Yi dipenuhi dengan cinta. Dia tidak menginginkan apapun selain meluap. Liu Yi menatap mata Ouyang Yi sebelum membuang muka dan berkata, Saya sangat baik. Ouyang Yi tersenyum pahit dan berkata, Ada alasan mengapa aku tidak mencarimu akhir-akhir ini. Aku tidak bisa. Ouyang Yi terdiam. Liu Yi sedikit mengernyit dan bertanya, Tidak bisa apa. Tidak ada apa-apa. Ouyang Yi tersenyum pahit dan berkata, Momomomong, kamar dagang Saoling memiliki kesepakatan bisnis yang harus diselesaikan. Ini bukan kesepakatan kecil. Saya akan mengirimkan seseorang kepada Anda sebentar lagi, dan Anda dapat mendiskusikannya dengan mereka. Saya tidak bertanggung jawab atas bisnis ini, jadi harganya tidak akan murah. Namun, jika kamar dagang Anda bisa menerimanya, keuntungannya akan besar. Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Jantung Liu Yi berdetak kencang. Jika Ouyang Yi mengatakan ini bukan bisnis kecil, maka itu pasti bisnis besar. Dia menganggup dan berkata, Oke, saya mengerti. Setelah Liu Yi selesai berbicara, Ouyang Yi tampak ragu-ragu. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan memandang Liu Yi, Nona Liu, saya bisa memberi Anda kesepakatan bisnis yang besar, tetapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Anda harus pergi bersama saya selama dua bulan. Apakah Anda bersedia melakukannya? Itu. Dua bulan. Liu Yi agak bingung dengan kata-kata yang tiba-tiba itu. Dia bertanya, Apa maksudmu? Bisnis apa? Kemana kita akan pergi? Kalau bisa, ayo berangkat sekarang. Aku akan bicara denganmu di tempatmu. Kata Ouyang Yi. Liu Yi menganggup dan mengucapkan selamat tinggal pada Chuyun sebelum pergi bersama Liu Huansi. Mereka bertiga pergi ke kamar dagang Alkaid. Liu Yi bertanggung jawab atas semua apotekar. Setelah memperkenalkan Liu Huansi kepada Liulan, Liu Yi pergi dan duduk di kantor bersama Ouyang Yi. Setelah menyegel ruangan itu, Liu Yi berkata kepada Ouyang Yi, Ada apa? Kamu bisa memberitahuku sekarang. Ini urusan laut dalam. Ouyang Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Apa urusan laut dalam itu? Kamu seharusnya sudah tahu sekarang, kan? Tubuh Liu Yi bergetar. Benar sekali, sebelum dia datang ke Kekaisaran Montenegro, dia tidak tahu tentang bisnis laut dalam. Namun, dia mengetahuinya dengan baik sekarang. Lautan jauh lebih besar daripada daratan, dan memiliki lebih banyak sumber daya dibandingkan daratan. Ada banyak aliansi di lautan. Aliansi ini mengeksploitasi lautan dan bertarung dengan binatang mistis di lautan. Mereka bisa mendapatkan banyak material dari binatang mistis di lautan, termasuk harta karun yang tersembunyi di lautan. Banyak dari harta karun ini yang tak ternilai harganya. Delapan era kuno bukanlah satu-satunya era yang ada di dunia ini. Sebelum delapan era kuno, ada dunia yang makmur sejak lama. Harta karun bisa berisi informasi dari puluhan ribu tahun yang lalu. Entah itu untuk barang antik atau untuk pengurayan, barang-barang ini sangat berharga. Namun menurut pengetahuan Liu Yi, aliansi atau aliansi di lautan biasanya memiliki saluran penjualan yang tetap. Misalnya, di antara empat kamar dagang utama, kamar dagang harta karun surgawi paling sering berkomunikasi dengan aliansi di lautan. Inilah sebabnya mengapa kamar dagang harta karun surgawi memiliki begitu banyak materi. Sedangkan untuk tiga kamar dagang lainnya, mereka tidak memiliki banyak koneksi, sehingga tidak memiliki banyak material. Tubuh Liu Yi bergetar. Mungkinkah kamar dagang Saoling tidak bisa duduk diam dan menginginkan bagian dari bisnis Laut Dalam? 1060 Meskipun Liu Yi tahu tentang Guru Langit Laut Dalam, dia tidak tahu banyak tentang mereka. Namun, dia tahu bahwa berurusan dengan Guru Langit Laut Dalam itu berbahaya. Delapan benua kuno sangat luas, dan masih banyak tempat yang belum dikembangkan yang dapat menampung manusia. Apalagi lautnya sangat berbahaya. Jika ada yang lalai, dia akan terkubur di Laut Dalam. Namun, mereka yang masih rela melaut menunjukkan betapa kejamnya mereka. Di delapan benua kuno, jika seseorang bertemu dengan Guru Langit Laut Dalam, dia tidak akan berani memprovokasi dia. Guru Surga Laut Dalam yang masih hidup sangat mengintimidasi. Mereka tidak memiliki batasan apapun ketika melakukan sesuatu. Bahkan jika mereka ingin membunuh seseorang, mereka bisa berteleportasi ke Laut dan kabur begitu saja. Bahkan empat kerajaan besar tidak dapat mengendalikan masalah di Laut. Jadi, ketika orang bertemu dengan Guru Langit Laut Dalam, mereka harus bersikap sopan. Meskipun empat kamar dagang besar sangat kuat, mereka harus berhati-hati saat berbisnis dengan Guru Langit Laut Dalam. Tahukah Anda mengapa kamar dagang harta karun surgawi memiliki begitu banyak materi? Tanya Ouyang Yi. Karena urusan Laut Dalam. Itu benar. Ouyang Yi menganggup dan berkata, ada banyak aliansi di laut. Masing-masing aliansi menempati wilayah laut, dan beberapa atau lebih aliansi mendukung mereka. Selama Master Langit Laut Dalam berada di wilayah laut ini, dia harus mengikuti aturan aliansi. Namun, setiap aliansi menjalankan bisnisnya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan aliansi. Tapi, tidak ada yang mutlak. Ouyang Yi berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, ada juga beberapa aliansi yang telah mencapai integrasi sejati, di mana semua aliansi berkumpul, melakukan bisnis bersama, dan menjual semua barang bersama. Kamar dagang harta karun surgawi telah mencapai perjanjian jangka panjang dengan aliansi semacam itu. Liu Yi tenggelam dalam pikirannya. Jika itu masalahnya, itu berarti segala sesuatu di wilayah laut akan diberikan kepada kamar dagang harta karun surgawi. Tidak heran kamar dagang harta karun surgawi memiliki begitu banyak materi. Biasanya, aliansi terpadu seperti itu tidak stabil. Ketika ada terlalu banyak orang dan sifat marah dari Guru Langit Laut Dalam, mudah terjadi kesalahan. Namun, saya pernah mendengar bahwa kamar dagang harta karun surgawi telah bernegosiasi dengan aliansi ini. Akhirnya, mereka mencapai semacam kesepakatan. Ouyang Yi merendahkan suaranya dan berkata, namun, bisnis semacam ini terlalu besar. Perlu lebih dari satu atau dua hari untuk bernegosiasi. Kamar dagang saoling kami telah bersiap untuk bernegosiasi dengan beberapa aliansi, dan saya ditugaskan untuk melakukannya. Jika Anda ingin berbagi, saya bisa mengantar Anda ke sana. Liu Yi sedikit terkejut saat mendengar ini. Mustahil baginya untuk tidak tergoda. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang keluar dari Laut Dalam setidaknya memiliki nilai tingkat ke-6. Pasokan semacam ini terlalu mewah. Saat ini, yang tidak dimiliki kamar dagang Al-Qaid adalah saluran untuk membeli barang. Seiring dengan semakin besarnya kamar dagang, maka permintaan barang juga akan meningkat. Jika mereka bisa berbisnis dengan Guru Laut Dalam, keuntungannya pasti akan sangat besar. Liu Yi menarik napas dalam-dalam, memandang ke arah Ouyang Yi dan bertanya, apakah keluargamu setuju jika kamu membawaku ke sana? Selama aku di sana, mereka akan setuju, kata Ouyang Yi langsung. Dan kalaupun kamu pergi, kamu tidak akan mendapat bagian yang besar. Kamu hanya akan mendapat bagian yang kecil. Selain itu, Anda sangat pandai menegosiasikan kesepakatan bisnis. Jika Anda bisa menyelesaikan kesepakatan, kamar dagang Saoling akan berterima kasih. Mata Liu Yi serius, ini jelas bukan masalah kecil. Meskipun dia belum pernah melihat betapa berbahayanya Laut Dalam, dia tahu betul bahwa jika dia pergi ke Laut Dalam dan mati, tidak akan ada yang bisa mengetahui bagaimana dia meninggal. Saat Liu Yi hendak mundur, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tubuhnya yang halus bergetar. Lu An berada di atas laut. Meskipun Lu An selalu sendirian, tidak dapat dihindari bahwa dia akan bertemu orang-orang di atas laut. Mungkin dia benar-benar tergabung dalam suatu aliansi atau aliansi. Jika dia pergi berbisnis, apakah dia akan bertemu Lu An? Sudah enam setengah bulan sejak pertempuran terakhir, dia selalu merindukan Lu An. Dia telah melakukan banyak hal untuk Lu An. Jika dia benar-benar dapat menemukannya dan bertemu dengannya, kesepakatan bisnis ini akan sia-sia. Mata Liu Yi langsung menjadi tegas. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bagaimana kamu ingin membicarakannya? Katakan padaku. Melihat Liu Yi tertarik, Ouyang Yi segera menceritakan proses negosiasi dan rencana spesifiknya. Pembicaraan bisnis seperti ini sangat membosankan. Hanya penjelasan Ouyang Yi saja yang memakan waktu sehari penuh, dan entah berapa banyak kertas yang ada di cincin intersepatialnya. Keduanya mengobrol hingga malam hari. Liu Yi menganggup dan bertanya, kapan kalian akan berangkat? Kita masih harus menunggu beberapa hari lagi. Ouyang Yi berkata dengan serius, kami akan berangkat paling lama dalam tujuh hari. Total ada enam aliansi. Setiap aliansi diperkirakan memakan waktu sepuluh hari, tepatnya dua bulan. Selama masa negosiasi, kita harus hidup di laut dalam. Saya khawatir kami tidak bisa kembali. Liu Yi menganggup. Memang benar, jika mereka ingin bekerja sama dengan suatu aliansi, mereka tidak hanya memerlukan persetujuan aliansi, mereka juga harus mengamati dengan cermat keadaan aliansi tersebut. Bagaimana itu? Ouyang Yi dengan cepat bertanya, Anda tahu apa yang perlu Anda ketahui? Selebihnya adalah detailnya. Jika Anda berpartisipasi, saya akan memberikan semua informasinya. Maukah Anda berpartisipasi? Liu Yi berpikir serius dan berkata, biarkan saya memikirkannya dulu. Saya akan memberi Anda jawaban lusa. Mendengar jawaban Liu Yi, Ouyang Yi merasa kecewa. Tapi dia tidak memaksa dan berkata, baiklah, saya akan menunggu kabar Anda. Tapi masalah hari ini. Yakinlah, saya tidak akan memberitahu kamar dagang lain. Liu Yi berkata. Ouyang Yi tersenyum dan berbalik untuk pergi. Ketika hanya Liu Yi yang tersisa di kantor, dia tidak tinggal dan langsung membuka rangkaian transmisi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sekte Kota Ungu, ruang belajar Master Sekte. Sekte Kota Ungu telah kembali ke tempat asalnya. Liu Yi juga telah berada di sini beberapa kali, meninggalkan susunan teleportasi. Dia langsung menemui Yang Meiren untuk membahas masalah ini. Setelah mendengar ini, Yang Meiren berpikir keras. Luan pasti berada di laut yang jauh. Mereka sangat jelas tentang hal ini. Mereka bahkan menduga Luan seharusnya menuju ke laut dari kota Laut Selatan. Karena di dekat laut, Luan hanya memiliki rangkaian transmisi di Meteor Trail City. Pergi ke laut yang jauh untuk berbisnis dan mencari Luan, meski kedengarannya sangat menggoda, namun terlalu berbahaya. Jelas tidak aman bagiku untuk pergi sendirian. Tapi jika aku pergi bersama Ouyang Yi, dia adalah tuan muda ketiga dari kamar dagang Saoling. Pasti ada banyak orang yang melindunginya. Liu Yi berkata, meskipun berbahaya, namun tidak terlalu besar. Selain itu, membunuh orang tidak baik bagi kamar dagang Saoling. Meskipun kamar dagang Saoling sulit untuk menyelidikinya, kamar dagang lain tidak akan berani berbisnis dengan mereka. Yang Meiren mendengar ini dan mengangguk, itu benar. Jadi, aku masih ingin pergi. Liu Yi berkata dengan serius, untuk dapat mengembangkan kamar dagang dan mungkin menemukan Luan, ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Ini sepadan dengan risikonya. Selama saya pergi, saya ingin saudari yang membantu saya mengurus pavilion surgawi gadis suci dan kamar dagang Al-Kait. Jangan khawatir. Yang Meiren berkata, saya akan melindungi mereka dengan baik. Tidak akan terjadi apa-apa. Percayalah kepadaku. Liu Yi tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya tidak perlu khawatir. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, Liu Yi mengirim seseorang untuk memberi tahu Ouyang Yi tentang keputusannya. Ouyang Yi sangat senang ketika mendengar hal ini dan segera mengirim orang untuk melakukan persiapan lebih lanjut. Enam hari kemudian, Ouyang Yi mengirim orang untuk menjemput Liu Yi dan membawanya ke tim. Bisnis ini sangat rahasia, jadi titik keberangkatannya bukan di kota Kaisar Hitam. Sebaliknya, mereka melewati susunan transmisi ke tempat yang tidak diketahui. Liu Yi datang sendiri dan tidak membawa siapapun. Tim ini berjumlah total 30 orang. Dia menyadari bahwa dia tidak mengenal siapapun di sini selain Ouyang Yi. Ouyang Yan juga tidak datang. Pada saat ini, susunan transmisi di samping menyala dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah seorang pria parubaya. Setelah pria ini muncul, Liu Yi langsung merasakan tekanan. Semua orang yang hadir melihat ini dan langsung membungkuk. Presiden. Presiden. Ayah Ouyang Yi. Liu Yi tidak menyangka akan melihat pemilik sebenarnya kamar dagang Saoling di sini. Ini adalah tokoh terkemuka di Kekaisaran Montenegro. Dia pun segera membungkuk. Ayah Ouyang Yi bernama Ouyang Guseng. Ia juga seorang tokoh terkenal di Kekaisaran Montenegro. Dia sendirian mengubah kamar dagang Saoling dari kamar dagang kecil menjadi salah satu dari empat kamar dagang terbesar. Mampu membuat namanya terkenal di Kekaisaran Montenegro yang rumit sudah cukup untuk menunjukkan kemampuannya. Ayah. Kata Ouyang Yi juga. Ouyang Guseng menganggup dan melihat sekeliling. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Liu Yi. Matanya memancarkan cahaya yang tajam, menyebabkan Liu Yi tanpa sadar mundur selangkah. Kamu adalah Liu Yi. Suara Ouyang Guseng sangat berat. Setiap kata membuat hati orang terasa berat. Dia berkata, Saya hanya mendengar nama Anda sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Junior menyapa senior Ouyang. Liu Yi segera berkata dengan hormat, tetapi tidak berani menatap orang ini. Ouyang Yi telah melakukan banyak hal untuknya, jadi Ouyang Guseng pasti membencinya. Namun, yang mengejutkannya adalah Ouyang Guseng tidak mengatakan apapun. Dia hanya meliriknya dan kemudian menoleh ke arah Ouyang Yi. Dia berkata dengan serius, Selama Anda bisa menegosiasikan kesepakatan ini, ketika Anda kembali, saya akan memberikan seluruh kamar dagang saoling kepada Anda dan membiarkan Anda menjadi pemilik baru kamar dagang saoling. Dengan kata-kata ini, tubuh Liu Yi bergetar. Dia memandang Ouyang Yi dengan tidak percaya. Terima kasih telah menonton!